Warisan berdarah jilid lima tamat. Tiga orang yang sudah dikuasai iblis itu melampiaskan nafsu bejat mempermainkan tubuh buing hingga larut malam, entah sudah berapa kali mereka menggilir tubuh buing, buing sendiri sudah tiga kali sadar dan pingsan lagi karena tekanan yang batin dan sakit tubuhnya yang dipermainkan. Setelah hari pagi, mereka meninggalkan buing yang pingsan, dan saat hari sudah siang, buing siuman dan sadar, tubuhnya yang terkulai tidak bisa digerakkan, mukanya yang memar terasa nyeri, dia mengingat apa yang terjadi padanya, hatinya hancur dan remuk redam, ia berusaha bangkit dan berdiri, namun belum tegak ia berdiri tubuhnya limbung dan jatuh sehingga kepalanya terantuk pada pohon, buing kembali pingsan. Kemudian saat sore hari ia siuman, dan mencoba duduk, kembali hal yang menyempanya terbayang di pelupuk matanya, hatinya sedih dan putus asa, dan menangislah ia sekuat-kuatnya, dan saat itu Hon Sian Hui mendengar tangisan itu dan datang menolong dan membawanya kembali ke rumahnya. Dia manakah liap menemukan putri saya? Tanya bu Tihu setelah anaknya diantar ke kamar dan seorang tabib sedang memeriksanya. Aku menemukan cici di hutan sebelah timur, loya, ah, malang benar nasib anakku, keluhnya sedih. Loya dan keluarga semoga tabah, musibah ini tidak dihendaki, tapi sudah merupakan garis hidup yang harus dijalani, mengeluhkan dan menyesalinya tiada berguna sama sekali, hanya kerelaan menerima untuk saling menguatkan hati, ujar Hon Sian Hui dengan lembut. Bu Tihu memnadang wanita muda yang cantik ini, hatinya mandah dan takluk dengan kata-kata yang menyusup di telinganya, kata-kata itu penuh kebenaran dan penuh hiburan pada hatinya yang nelangsa. Siapa dan dari manakah engkau lihat? Aku Hon Sian Hui dan aku berasal dari Kai Feng, loya. Kata-katamu sangat kuat penuh hiburan Hon Sio Chia, terima kasih telah membawa anakku kembali dan terima kasih dengan kata-kata hikmat yang telah saya dengar. Kembali kasih loya, sudah jama bahwa antara sesama untuk saling tolong menolong, menginaplah di sini Hon Sio Chia, tolong jangan ditolak. Baik, baiklah loya dan terima kasih, sahut Hon Sian Hui, lalu Bu Tihu menganggil seorang pelayan untuk membawa Hon Sian Hui ke kamar tamu. Hon Sian Hui segera mandi dan berganti pakaian, dan baru saja ia selesai berdading dan seorang pelayan memanggilnya untuk makan, lalu ia pun keluar dari kamar dan mengikuti pelayan ke ruang kamar. Di ruangan itu sudah menunggu Bu Tihu dan istrinya serta dua putra Bu Tihu, yang sulung adalah Bu Kan berumur 23 tahun, dan yang kedua adalah anak ketiga dari Bu Tihu berumur 17 tahun, namanya Bu Wa Un. Bu Ing adalah anak kedua dari Bu Tihu. Silahkan Hon Sio Chia, marilah kita makan ajak Bu Tihu. Baik loya, sahut Hon Sian Hui, lalu duduk di kursi yang telah disediakan, dan mereka pun mulai makan, setelah selesai makan dan para pelayan mengangkati mangkok dan cangkir. Kenalkan Hon Sio Chia, ini adalah Bu Kan Putra Pertamaku dan ini Bu Hun Putra Ketigaku, ujar Bu Tihu memperkenalkan dua anaknya, Sian Hui menjurah hormat dan tersenyum ramah. Tentunya Hon Sio Chia seorang gadis Kangowu yang banyak merantau dan berkelana, bukan benar kan Kong Chu, tapi saya baru kali ini keluar dari rumah. Apakah kiranya Hon Lihap dapatkah mengatasi keadaan kota yang dirundung petaka ini? Dapat tidak bisa saya pastikan kan Kong Chu, tapi aku akan usahakan untuk mengatasinya, katakanlah Kong Chu petaka apa yang dihadapi kota ini. Seorang iblis menguasai kota ini dan membuat warga menjadi takut, Han Lihap, dimanakah iblis itu kan Kong Chu? Dia berada di pavilion di pinggir telaga biru di gerbang barat, tapi saya tidak menyarankan Hon Sio Chia ke sana. Kenapa demikian kan Kong Chu? Maaf Hon Sio Chia, kamu demikian cantik dan lembut, sementara iblis itu demikian kasar dan menakutkan, julukannya yang memakai siluman saja sudah membuat Roma merinding. Apakah julukannya kuai kok lohap kan Kong Chu HMH? Benar, bagaimana Hon Sio Chia tahu? Karena aku memang hendak menemuinya kan Kong Chu, eh, untuk apa, kenapa Hon Sio Chia hendak menemuinya? Sudah tugas kami untuk menghentikan kezaliman dan sepak terjangnya yang merugikan banyak orang, oh, begitu, apa kamu tidak takut celaka nanti Hon Sio Chia? Hihihi, Ken Kong Chu tidak usah menjemaskanku, semoga saja aku dapat mengatasinya, sahut Hon Sian Hui. Semoga saja Hon Lihap berhasil membunuhnya sehingga kota ini kembali aman seperti sedia kalah, selabuhun. Benar, kita doakan saja agar Hon Lihap berhasil, tambah butihu. Doa Loya dan keluarga sangat aku butuhkan, dan maaf Loya dan Hujin serta Jiwi Kong Chu, aku hendak kemar. Oh, silakan Hon Sio Chia tentunya engkau lelah setelah melakukan perjalanan panjang, terima kasih Loya, sahut Hon Sian Hui, lalu ia pun kembali ke kamarnya. Sesampai di dalam kamar, Hon Sian Hui segera keluar dari jendela, dan dengan gerakan gesit dan ringan, ia menuju arah barat, dan tidak lama Hon Sian Hui sampai di tepi telaga biru, dan ia melihat sebuah pavilion mewah dan dijaga banyak anak buah. Dengan gerakan yang halus dan ringan Hon Sian Hui menyusup ke areal pavilion, dua orang penjaga yang sedang meronda langsung disergap oleh Hon Sian Hui, dan sekali ketuk, dua orang itu pingsan. Hon Sian Hui masuk lebih dalam sambil melompat dan mengendap-endap malam ini dingin sekalian tuh aku. Bukan malam ini saja yang dingin, kok teh, di sini memang selalu dingin, tapi malam ini rasanya lebih dingin. Ah, aku merasa biasa saja, kok, kamu saja yang mungkin ingin cari tubuh hangat untuk dicumbui, hehehehe. Memang sih, sudah sebulan aku hanya bertugas di dalam, sementara tuako baru tiga hari di sini setelah enak-enak di luar sana. Hehehehe, tapi kan ada beberapa pelayan di dapur, kok teh. Malam mana sempat wako, lohab sudah seminggu ada di sini, kalau ia tidak ada tugas jaganya agak sedikit santai. Sepertinya ada dua tamu kita yang baru kok teh, siapakah mereka-mereka datang bersama lohab, keduanya adalah murid lohab. Oha, begitu, eh, tuk, tuk, dua orang itu terkejut melihat perempuan tiba-tiba datang melayang namun keterkejutan mereka hanya sesaat, karena keduanya sudah pingsan. Han Sian Hui memasuki lorong yang menghubungkan dengan bangunan induk, bangunan induk dijaga sepuluh orang di bagian gebang, dan sulitlah untuk melewatinya tanpa diketahui, karena hanya lewat gerbang itulah satu-satunya jalan masuk ke dalam rumah induk, tanpa ragu Han Sian Hui menerjang ke depan, sepuluh orang itu terkesiap. Buk, tuk, tuk, dalam satu gebrakan tiga orang sudah ambruk pingsan, tujuh orang itu terkejut melihat hasil serangan Han Sian Hui yang hanya satu gebrakan itu, dan Han Sian Hui tidak mau berlama-lama, ia menyerang dengan kecapatan luar biasa, sehingga empat orang ambruk lagi dengan tidak sadarkan diri, tinggallah tiga orang dengan nyali yang sudah mencilk, tapi mereka boleh berlega, Karen Kuai Kok Lohap dan kedua muridnya sudah berada di tempat itu. Murid kedua Kuai Kok Lohap langsung menyerang Han Sian Hui, namun dia kebuahkan karena tubuhnya langsung diterpas rangkum hawa kuat, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menahan supaya dia jangan terjatuh, namun gimana tidak, tubuhnya melayang keluar dari pagar hingga tubuhnya tercebur ke dalam telaga, Kuai Kok Lohap terkejut, melihat muridnya dalam sekali gebrak sudah terlempar dan tercebur ke dalam telaga, dengan amarah ia menyerang Han Sian Hui. Duar, dua Sin Kang bertemu, Kuai Kok Lohap terpental ke dalam rumah dan melabrak sebuah lemari hingga hancur, sementara tubuh Han Sian Hui hanya bergetar. Dari adu Sin Kang itu nyatalah bagaimana Chiang Pua Hek Tu ini masih kalah tenaga, Kuai Kok Lohap bangkit dengan sesak dalam dada, ia segera keluar dan menyerang dengan sangat cepat, pertempuran seru pun berlangsung cepat, tapi mau bagaimana, baik Sin Kang maupun Gin Kang pentolan Hek Tu ini kalah, dan lebih lagi ilmu silat yang Han Sian Hui merupakan ilmu-ilmu pilihan, hingga dalam 50 jurus Kuai Kok Lohap terdesak hebat, murid pertama Kuai Kok Lohap segera masuk ke dalam kencah pertarungan untuk membatu suhunya, dengan masuknya murid pertama ini tekanan yang mendesak Kuai Kok Lohap mengendur. Serangan Han Sian Hui terpecah, namun gerakan kipasnya luar biasa cepat dan kuat, gerakannya indah dan gerak tipu yang amat berbahaya, hingga hanya 20 jurus suhu dan murid itu dapat mengimbangi, selebihnya keduanya sudah kewalahan, terus terdesak mundur. Duk, bugah, bugah, tuk, tangan Kuai Kok menangkis tendangan Sian Hui, namun tubuh Hui segera berbalik, dan kaki kirinya telak menghantam leher Kuai Kok Lohap, sehingga Kuai Kok Lohap terhempas ke tanah, lalu dengan gerakan luar biasa, Sian Hui bersalto ke belakang dan kakinya meluncur ke arah si murid. Si murid menangkap kaki Sian Hui, dan hendak menghentakannya ke tiang, namun sebelum niat itu dilaksanakan, tubuh Sian Hui melipat sehingga tubuh si murid tertarik ke depan, dan sebuah ketukan gagang kipas menghantam keningnya. Murid pertama Kuai Kok Lohap pambruk tewas dengan mata mendelik, karena kepalanya retak, hidung dan telinganya mengucurkan darah segar, Kuai Kok Lohap menatap sendu pada muridnya, hatinya ciut dengan kenyataan bahwa gadis muda ini dengan sangat mudahnya mengalahkan mereka, Dalam segala hal yang kalah telak dibandingkan dengan gadis muda ini, Kuai Kok Lohap memejamkan matu untuk menerima serangan terakhir dari Sian Hui, namun Sian Hui hanya berdiri menatapnya, Kuai Kok Lohap membuka matanya. Lohap apa yang kalian rencanakan terhadap saudaraku Siu Wau Tehap? Jangan kamu harap dapat informasi dariku, sebaiknya cepat jatuhkan tanganmu. Lohap kamu sudah tidak berdaya, dan aku tidak akan menyerang orang yang tidak berdaya, lalu apakah hengkau akan membiarkanku begitu saja? Benar, tapi kemungkinan kamu akanku siksa untuk mengatakan siapa tiga orang yang kalian persiapkan untuk mencelakakan saudaraku. Hehehe, siksaan apa yang hendak kau lakukan pada tubuh tua ini tentang Kuai Kok Lohap, dan tiba-tiba ia memukul kepalanya hingga pecah, dan ia tewas seketika. Han Sian Hui terkejut melihat kenekatan Kuai Kok Lohap yang tidak disangka-sangka itu, sehingga Han Sian Hui tercenung sejenak, lalu Sian Hui berbalik, dan ia melihat murid kedua Kuai Kok Lohap yang duduk lemas di pelantaran panggung, Sian Hui menatapnya dengan tajam. Apakah kamu senekat pimpinanmu jika ia pukulah kepalamu hingga pecah bentak Sian Hui? Murid itu hanya menunduk dengan hati ciut. H.M.H., kenapa kamu tidak lakukan makin kuat suara bentakan Sian Hui, sehingga membuat murid itu tersentak? Ah, aku tidak berani, ampunkan aku lihat. Boleh, asal kamu mengatakan siapa tiga orang yang hendak mencelakakan saudaraku, Sia Wau Tau Hap, sahut Sian Hui dengan nada dingin, si murid terdiam dan menunduk. Katakanlah sebelum habis kesabaran Ku Mi, mereka adalah tiga murid dari Anggan KWI, Anggan KWI, di mana mereka sekarang mereka ada di lembah merah kota Tianjin, Lihap. H.M.H., bagus, kamu sudah selesai dengan saya, ujar Sian Hui dan segera berkebuat meninggalkan pavilion. Sian Hui kembali ke rumah Bu Tihu, dengan mudah ia masuk kembali ke dalam kamarnya, dan tidur dengan pulas, keesokan harinya, setelah mandi Sian Hui keluar dari kamarnya, dan sarapan pagi bersama keluarga Bu Tihu. Apa rencana Hon Sio Chia hari ini? Rencana saya hendak melanjutkan perjalanan Ken Kong Chu, H.M.H., jadi kamu tidak akan pergi ke markas siluman itu, kan pagi ini tidak? Jadi urusan saya di sini sudah selesai, hehehe, saya maklum Hon Sio Chia dengan tindakanmu, maklum bagaimana maksudnya Ken Kong Chu. Kamu hendak pergi, tentu karena tahu diri tidak akan mampu mengalahkan siluman itu, begitukah menurutmu, Kong Chu? Benar Hon Sio Chia, tubuhmu yang lemah gemulai itu bagaimana akan menghadapi siluman, sementara sudah beberapa taihak mati di tangan siluman itu, bahkan dua kausu terkenal di kota ini dihabisi dengan mudah oleh siluman itu, H.M.H., kota ini memang sudah tidak ada harapan, Ujar bukan dengan nada putus asa. Apa yang harus kukatakan Ken Kong Chu, tapi setiap kejahatan akan tetap kalah dengan kebaikan, kebatilan akan hancur oleh kebenaran, dan oleh karena itu sebaiknya kita tetap optimis bahwa tirani siluman itu akan berhenti dan hilang dari kota ini. Benar apa kata Hon Sio Chia, kita hanya punya harapan, semoga saja akan ada pendekar yang akan menghabisi orang-orang jahat itu, selah Bu Tihu. H.M.H., sampai kapan kita terus berharap, sepertinya aku tak yakin bantah Ken Kong Chu, sambil berdiri dan meninggalkan ruang makan. Setelah sarapan pagi, Han Sian Hui mohon pamit pada keluarga Bu Tihu, Bu Tihu tidak juga manahan dan mengucapkan terima kasih pada bantuan Sian Hui membawa anaknya yang malang kembali ke rumahnya. Han Sian Hui dengan cepat meninggalkan kota Hang Si, semenatar pada siang harinya kota Hang Si gempar dengan cerita heboh yang luar biasa, cerita matinya siluman penghuni pavilion telaga Bitu menyentak warga, dan tidak terkecuali Bu Tihu dan keluarga. Ken Kong Chu terkejut, dan bahkan saat sore, berita itu bertambah, bahwa yang membunuh siluman itu adalah seorang perempuan muda, dan kejadiannya semalam. Apakah mungkin Han Sio Chia yang melakukannya Ken Ko? Ah, tidak tahulah Hun T, masih banyak wanita muda kalangan Kang Ou yang mungkin saja di kota ini semalam. Tapi aku yakin bahwa Han Sio Chia yang melakukannya, Ken T, karena dia sudah melakukan tugasnya, sehingga ia pergi dari kota ini. Tapi dia sendiri yang mengatakan tidak akan pergi ke sana. Nah, untuk apa dia pergi tadi pagi, kalau semalam ia sudah membunuh siluman itu, sahut Bu Haun, bukan terdiam dan tercenung, dan hatinya sependapat dengan perkataan adiknya. Jika memang benarnya yang telah membunuh siluman itu, alangkah menyebalkan sikap saya padanya, Ken Ko sih, kalau bicara asalnya plak saja. Ah, sudahlah Hun T, lagian dia juga sudah pergi. Nah, kumat lagi, ia memang sudah pergi, dan sikapmu ini tidak membuat dia sebal, tapi aku jadi ikut sebal, sahut Ken Hun, sambil pergi meninggalkan Bu Kan yang melonggo sendiri. Kota Lam Hong malam itu hening dan menjekam, sudah hampir dua tahun keadaan kota ini tidak lagi nyaman, kota ini dalam kata kutan karena cengkraman tiga orang iblis penghuni Hang Teng, Puncak Hang, dua li jauhnya dari gerbang kota sebelah barat, Tiga iblis yang dimaksud adalah tiga orang pentolan Hektubawahan dari Haksamo, yang pertama disebut Ang Bin Moko, setan jahat muka merah, wajahnya dicat nerah, kemudian yang kedua Hek Bin Moko, setan jahat muka hitam, wajahnya dicat hitam, dan yang ketiga lelaki yang wajahnya dicat hijau, disebut Jeng Bin Moko, setan jahat muka hijau. Tiga iblis ini berdiam di puncak Hang, dan sekali sebulan mereka masuk ke dalam kota untuk mengambil mangsa, berupa harta dan tiga wanita cantik, demikianlah malam itu merupakan malam menakutkan bagi penduduk Lam Hong, sehingga sejak sore, semua penduduk sudah mengunci diri dalam rumah, dengan hati berdebar cemas dan takut, saat itu dari gerbang sebelah timur terlihat sosok lelaki memasuki gerbang, Lelaki itu adalah Hon Liang Jin, dengan langkah mantap ia menapaki jalan kota yang terbuat dari batu bata, dan sampai sejauh itu ia memasuki kota, tidak ada seorang pun manusia yang yang ia jumpai. HMH, kota ini bukan kota mati, pikirnya, karena pendengaran yang tajam dan matanya yang awas, menangkap kehidupan di dalam rumah, lalu setelah memikirkan langkah apa yang harus diambil untuk memahami keadaan yang janggal itu, Tiba-tiba Hon Liang Jin melompat ke atas atap, dan ia rebah untuk mengintai hal-hal yang mungkin mencurigakan, dan satu jam berlalu, Liang Jin hendak bangkit, namun ia langsung merunduk karena tiga bayangan tiba-tiba berkerebat dan melintasi jalan raya, dengan het hati Liang Jin mengikuti tiga orang tersebut. Tiga orang itu masuk ke sebuah halaman rumah yang tergolong besar, rumah itu dihuni oleh Lu Tai Jin, seorang pegawai bagian keuangan, Han Liang Jin mendengar helaan nafas tegang dari dalam rumah, memang 20 pengawal rumah Lu Tai Jin, sedang bersiap dan waspada menanti segala kemungkinan, Di bagian dalam pintu utama dijaga ketat oleh enam orang, di bagian pintu samping ada tiga orang, begitu huja di pintu baguan kakan, sementara di belakang, empat orang menjaga pintu belakang, dan empat orang lagi berjaga di pintu kamar Lu Tai Jin sekeluarga. Hehehe, Ang Bin, rumah Tai Jin ini dijaga ketat, bagaimana menurutmu? Biarkanlah ia berusaha, tapi yang jelas tiga iblis dihalangi bagaimanapun tetap akan mendapat hal yang diincar dan disukainya. Bagaimana menurut kalian, kita amsuk secara berterangan atau men kucing-kucingan, selang jeng sambil menatap kiri-kanan. Sefaiknya kita masuk saja, dan gondol harta serta putri Tai Jin dan anak mantunya, sahut Hek Bin. Hehehe, mari kita berpesta teriak Ang Bin, dan tangannya dikibaskan, sehingga serangkum cahaya melesat hendak membobol pintu utama. Namun sebelum-sebelum cahaya itu menjebol pintu, sebuah kekuatan menghantam cahaya itu hingga redup dan pudar. Bang Sat, tunjukkan dirimu siapa yang berani main-main dengan tiga iblis teriaknya saking gemas dap kesalnya, namun tidak ada waban, sehingga ketiganya kelingukan menatap keadaan di sekitar mereka, karena kesal jeng Bin melesat ke arah pintu utama, dan kakinya sudah mengarah lurus hendak melabrak pintu. Aduh, jeritnya, dan tubuhnya limbung, untungnya ia masih dapat menguasai kuda-kudanya hingga ia tidak jatuh. Bang Sat, kalau ada nyali kenapa tak tampakan diri teriak Hek Bin dengan nada marah, dan tiba-tiba atap rumah turun bayangan hitam, dan berdiri keren di hadapan mereka. Katakan siapa dirimu bentak Hek Bin, menatap lelaki tampan berpakaian sastrawan itu. Aku liang jin, dan kalian tentu pengacau yang telah mencengkram kota ini dengan kejahatan-kejahatan kalian. Sudah jatau demikian masih berani berdepan dengan tiga iblis, apa nyawamu rangkap siu chai bodoh sahut Hek Bin dengan nada menantang. Nyawaku bukan urusanmu muka hitam, jadi jangan belagu ntar mati kutu. Dasar siu chai bangsat selah Hek Bin sambil menyerang dengan amarah, terjangan demikian cepat, namun bagi sin santai hap, pendekar kipah sakti, serangan itu mudah untuk diilakan, dan bahkan ketika serangan itu lewat di sampingnya, sebuah cengkraman masuk ke lambung, dan Hek Bin melompat ke samping, namun. Buk, Aung, lambung Hek Bin tetap jadi sasaran sehingga membuat Hek Bin menjerit kesakitan. Dua iblis lainnya, langsung menyerang untuk membantu Hek Bin, dengan lincah liang jin mengelak dan menangkis serangan tiga lawannya, yang tingkat ilmunya lumayan tinggi itu. Orang-orang di dalam menonton dari celah lubang angin, hati mereka sedikit lega, melihat bahwa sastrawan itu memihak pada mereka, dan hati mereka menjadi gembira, setelah benar-benar memperhatikan orang yang melawan tiga iblis, seorang dari mereka berbisik gembira. Bukankah sastrawan itu adalah sin santai haplaote? Oh, benar sekali tuako, hehehe, kena batunya tiga iblis itu sekarang, sahut yang lain. Pertarungan di luar makin cepat, lingkaran kipas yang mengurung senjata tiga iblis itu maklin luas sehingga mengurung gerakan tiga iblis, dan pada jurus ke-60, Jeng Bin menjerit karena daun kipas merobek urat nadi di tangannya, pedangnya jatuh ke tanah dan darah mengucur dari pergelangan tangan, dan empat gebrakan berikutnya, sebuah tendangan telak menghantam dada Hak Bin, tubuh Hak Bin terlempar dua tombak keseberang jalan, dan fatal bagi Ang Bin yang posisinya terpojok ke dinding pagar akibat ancaman sabetan daun kipas sebelumnya, tidak dapat mengelak saat gagang kipas kembali berkiblat ke arahnya dalam satu gerakan memutar dari sinsan. Taihab setelah kakainya menghantam dada Hak Bin Tuk, prook, tulang kepala Ang Bin remuk, dia limbung dan amruk ke tanah dengan hidung dan telinga mengucurkan darah, Ang Bin tewas dengan mata mendeli. Jang Bin yang melihat rekannya amruk dan tidak lagi bergerak, makin pucat wajahnya saat matanya beradu pandang dengan Liang Jin, hatinya ketar-ketir, sementara di seberang jalan Hak Bin tergeletak pingsan setelah dua kali muntah darah. Katakan kalian siapa dan apa yang telah kalian perbuat dengan kota ini ah, ampunkan selembar nyawaku taihab, kumohon, pinta Jang Bin sambil berlutut katakan dulu siapa kalian bentak Liang Jin. Kami adalah si KW Isem, tiga iblis dari barat, dan K, kami T, telah beroperasi di sini sudah lebih setahun, jawab Jang Bin terbata-bata. Kalian telah menjadi momok bagi kota ini, dan kalian pasti bagian dari makar yang merebak di seluruh wilayah bukan? B, benar taihab jawab Jang Bin dan tiba-tiba pintu rumah terbuka dan tujuh orang pengawal lalu taijin. Kami berterima kasih pada Sinsan Taihab yang telah menyelamatkan kota ini dari cengkraman tiga bajingan ini, kata orang yang menjadi pimpinan pengawal lalu taijin, sementara tiga orang dari mereka menyalakan beberapa lampion yang tergantung di depan rumah, dan halaman rumah itu pun terang, demikian juga lampion dalam ruang juga menyala terang. Sama-sama Chiang Bun, dan setelah aku menanyai orang ini, aku akan serahkan mereka atangan Chiang Bun. Hehehe, silahkan taihab sahut si Chiang Bun. Katakan padaku, bagaimana pola makar yang kalian lakukan di seluruh wilayah ujar Liang Jin kembali menatap Jang Bin, Jang Bin makin gelisah dengan keadaannya sehingga ia terdiam. Cepat katakan bentak Liang Jin. Ba, baik taihab, se, sebenarnya pola ini buah pikiran empat senior kami, siapa-siapa mereka itu? Yang pertama adalah Hakkawi, Heksamo, Koi Koklohab, dan Choahiat Kuibo. Dia mana mereka sekarang? Mereka berada di wilayah masing-masing yang telah disepakati, untuk wilayah barat ini, siapa dari seniormu yang menguasai untuk wilayah ini ditangani oleh Heksamo. H.M.H., di mana sekarang Heksamo-Heksamo berkedudukan di kota Lijiang, di mananya di kota Lijiang. Di Chualing, hutan ular, sebelah selatan kota. Baik, dan sekarang Chiang Bu, aku serahkan orang ini, dan dua orang rekannya tolong dikuburkan, ujar Liang Jin, dan memang benarlah bahwa Hek Bin juga sudah meregang nyawa dengan rongga dadarmu. Teriumak si Sin San Taihap, dan marilah masuk ke dalam untuk istirahat, dan kalian masukkan Jeng Bin Kwei ke penjara, dan kuburkan dua rekannya perintah si Chiang Bu pada lima orang bawahannya, lalu si Chiang Bu membawa Liang Ji ke dalam rumah dan bertemu dengan Lu Taijin. Terima kasih Taihap, alangkah lega dan bahagianya hati kami setelah kota ini bebas sari cengkraman tiga iblis itu. Sama-sama Taijin, dan sudah hal yang patut yang saya lakukan Taijin, sahut Liang Jin. Lalu apa yang hendak Taihap lakukan selanjutnya? Karena keadaan di sini sudah aman, saya berencana ke kota Lijiang yang kemungkinan mengalami nasib yang sama dengan kota ini. Memang benar Taihap, ada tujuh kota di wilayah berat ini yang menjadi sasaran para durjana itu, apakah Taihap juga akan membebaskan kota-kota itu dari tirani yang mencengkram warganya? Bukan aku Taijin, tapi yang jelas, formasi para pendekar akan menelusuri kota-kota tersebut, maksudnya para pendekar telah bersatu padu turun tangan untuk mengatasi keadaan ini benar sekali Taijin, dan saya seorang dari bagian itu. Oha, begitu rupanya, sungguh ini merupakan kabar gembira yang sangat melegakan hati, Semoga situasi di wilayah ini cepat teratasi oleh para pendekar, sahut Lu Taijin dengan wajah cerah dan senang. Benar Taijin, kita doakan saja, semoga keadaan ini cepat kembali normal, ujar Liangjin, setelah bercakap-cakap dengan Lu Taijin sampai jauh malam, kemudian Liangjin istirahat, dan baginya disediakan kamar untuk istirahat dan tidur di rumah Lu Taijin. Keesokan harinya Han Liangjin pamit pada Lu Taijin untuk melanjutkan perjalan, dengan rasa puas dan bahagia Lu Taijin menghadiahkan seekor kuda pilihan pada Liangjin, Liangjin tidak enak untuk menolak, maka kuda pilihan itu diterimanya, dengan menunggang kuda tinggi kekar itu Liangjin keluar dari kota Lamhong, sel warna hitam yang tersampir di bahunya melambai-lambai saat kuda itu berlari cepat melintasi jalan tanah, suara bergedebuk menggema di sela-sela larinya yang kencang. Tiga minggu kemudian sampailah Han Liangjin ke kota Lijiang, keadaan kota nampak lesu, wajah cemas dan gelisah tergambar jelas di wajah para penduduk, kota yang dulunya ramai dan sibuk terlihat lengang, dan hanya beberapa toko yang kelihatan terbuka, salah satunya likuan yang dimasuki oleh Liangjin, seorang pelayan datang menyambutnya dan mempersilahkan duduk. Tolong makan siang dengan lauk ayam goreng dan sayuran capcai, tuako ujar Liangjin ramah, pelayan segera berbalik untuk mengambil makanan yang dipesan, lalu dengan cekatan ia menghidangkan di meja Liangjin. Kota ini sepi sekali tuako. Benar si ucai, sudah lebih setahun keadaan kota seperti ini, apa yang terjadi tuako? Warga kota ini benasib sial sejak kemunculan iblis yang bercokol di hutan sebelah selatan, apa yang dilakukan iblis yang dimaksud tuako pada penduduk kota? Setiap minggu mereka datang memasuki kota dan berbuat sewenang-wenang, dan dua hari yang lalu mereka datang dan membunuh beberapa warga setelah mengambil hartanya. Apakah hutan di sebelah selatan itu bernama hutan ular benar si ucai? Bagaimana si ucai tahu? Aku mendengarnya dalam perjalanan ke sini. Si ucai kenapa ke sini? Kota ini berbahaya dan bisa-bisa si ucai akan jadi korban di sini. Tidak apa-apa tuako, aku juga hanya sekedar lewat, dan setelah makan aku akan melanjutkan perjalanan. Sahut Liang Jin senyum ramah. Setelah selesai makan, Liang Jin membayar makanan dan keluar dari Likuan. Dengan menunggang kudanya, kudanya berjalan lambat menyusuri jalanan kota menuju gerbang selatan. Setelah keluar dari gerbang selatan kudanya lari congklang, Liang Jin mengawasi keadaan sekitarnya. Setelah satu jam kudanya lari congklang, di pinggir sebuah hutan ia dicegat sepuluh orang dengan wajah sangar mengancam. Hei sastrawan tengik cepat tinggalkan kuda dan barang bawaanmu bentak seorang lelaki botak bertubuh kekar. Hei, botak jelek, apakah hutan ini yang dinamakan hutan ular sahut Liang Jin buih, bangsat diancam malah menghina, ujar si botak dengan metu berkilat tajam. Botak kenapa tidak jawab pertanyaanku malah mencak-mencak tidak karuhan. Sial, ringkus kutu buku tidak berguna ini teriak si botak. Sembilan orang rekannya bergerak menerjang ke arah Liang Jin, tetapi Liang Jin mengibaskan kipasnya dan serangkum hawa sakti menerpa kuat sehingga tiga orang terjungkal, dan yang lainnya undur terkejut. Sial, kenapa mundur? Cepat tebas kepalanya teriak si botak, namun enam orang itu meragu, dan tiba-tiba Liang Jin melompat dari kudanya dan meluncur ke arah si botak. Si botak dengan beringas melompat menyambut Liang Jin. Plak, ih, bag, bag, ageha, kepala si botak dikempelang Liang Jin, dan dua pukulan telak bersarang pada bahu dan perut siu botak. Si botak melenguh terbungkuk merasakan guncangan pada perutnya yang nyeri, mukanya berkedut menahan sakit pada bahunya yang ngilu dan perutnya seperti mau masuk ke rongga dadanya, sehingga dadanya sesak luar biasa. Enam orang bawahannya melongo dengan hati kecut dan wajah pucat pias cepat bawa aku menemui pimpinanmu Heksa Mo Bentak Liang Jin pada si botak. Hahaha, hahaha, siapa yang berani mati berurusan dengan Heksa Mo sahut sebuah suara, dan tawa itu mengandung daya serang luar biasa, karena bisa memecahkan gendang telinga, namun suara tawa itu tidak ada pengaruhnya bagi Liang Jin. Heksa Mo keluar lahegah, sahut Liang Jin membalas, dan kontan pemilik tawa terhenti dan terdengar seperti kesembelit, dan Liang Jin langsung bergerak ke dalam hutan ke arah suara yang tersembelit, dan Liang Jin berhadapan dengan kakek berjubah hitam dan lima orang tangan kanannya. Wajah kakek itu pucat akibat bentakan suara Liang Jin yang membalas suara tawanya, dari adu kekuatan ini saja, Heksa Mo tahu bahwa ia tidak akan menang dengan lawan muda ini. Apakah aku berhadapan dengan murid Sin Suu Chai bukan benar, dan apakah kamu orang tua yang disebut Heksa Mo? H.M.H., sudah tingkat keberapakah kamu di jajaran murid-murid Siawatehab? Aku tidak tahu tingkat yang kamu maksud orang tua, dan aku tidak peduli apa perlunya bagimu menanyakannya, yang jelas sekarang kau harus mempertanggungjawabkan keberutalan kamu yang menyebar kejahatan di kota Lijiang. Serang teriak Heksa Mo pada lima orang pembantunya, lalu enam orang itu menyerang dengan luar biasa cepat, pertempuran pun berlangsung dengan ramai, keroyokan enam orang itu lumayan kuat, namun yang mereka hadapi bukan orang lemah, tapi Sin San Taihab putra dari Siaw Taihab musuh besar mereka, dengan gesit Liang Jin menghadapi keroyokan hebat itu. Heksa Mo mengerahkan seluruh kemampuan itu mendesak Liang Jin, kerjasama dengan lima pembantunya membuat benteng pertahanan yang kuat, hingga sampai tujuh puluh jurus, Han Liang Jin masih belum mendapat celah untuk melemahkan formasi keroyokan itu, dan sepuluh jurus kemudian Liang Jin mengambil Mo Pit dari balik bajunya, ilmunya KW Ihud San Sian digabung dengan ilmu Ing Hoa Bun Pit, dan serangan itu amat kuat dan dasyat, hingga dalam sepuluh jurus. Brett, Tuk, Kras, Tuk, dua pembantu Heksa Mo ambruk meregang nyawa, yang satu urat lehernya putus di robek daun kipas, dan juga kepala pada belakang telinga kena totolan Mo Pit, sementara seorang yang lain telinganya putus disabet daun kipas dan totolan Mo Pit menghantam keningnya. Dua orang itu ambruk tewas seketika, Heksa Mo terkejut, namun sebagai senior dia tidak mau kalah mental, dia terus merangsak maju dengan mengerahkan segenap kekuatannya, tiga pembantunya juga. Terus maju, pertempuran yang semakin longgar itu semakin seru dan luar biasa, dan dua puluh jurus kemudian, dua orang pembantu Heksa Mo kembali ambruk tanpa nyawa, Heksa Mo dengan amarah meluap terus merangsak maju, senjata rahasianya yang berupa bintang besi beracun disebar untuk mendesak Liang Jin, namun dia tetap tidak berhasil karena Gin Kang lawannya ini jahih di atasnya, sehingga tiga puluh jurus kemudian Heksa Mo terpuruk. Buk, Brett, Tuk, pembantu terakhir Heksa Mo terlempar dua tombak dihantam tendangan Liang Jin, dan serangan susulan berikutnya mengarah Heksa Mo yang kelimpungan, sehingga ia tidak kuasa menghindar saat daun kipas merobek lehernya dan totolan mau pip menghantam ubun-ubunya. Tanpa bersambat Heksa Mo tewas, dan tinggallah seorang pembantunya meringis sambil muntah darah, semua itu didisaksikan si botak dan enam orang anak buahnya, hati mereka makin taku dan tanpa pikir panjang mereka lari tunggang-langgang keluar dari hutan untuk menyelamatkan diri, Han Liang Jin tidak menggubris mereka, dia menatap lawannya yang terluka parah. Kalau kamu tidak cepat mendapat pengobatan, maka kamu akan celaka, jadi sebaiknya pergilah dari sini dan cari tabib, ujar Liang Jin, orang itu menatap heran pada Liang Jin, ia serasa tidak percaya dengan pendengarannya. Apalagi yang kamu tunggu, segeralah pergi bentak Liang Jin, orang itu dengan sisa tenaga berdiri dan tersaruk-saruk melangkah meninggalkan hutan. Han Liang Jin menggali sebuah lubang besar, lalu menguburkan mayat Heksamo dan jasad anak buahnya, setelah itu Liang Jin keluar dari hutan dan menaiki kembali kudanya, dengan sekali bedal kuda itu berlari kencang meninggalkan hutan ulari yang perlahan mulai redup oleh kegelapan malam, hutan yang dulunya ditakwiti penduduk kota Liji yang kini lengang tidak bertuan. Malam itu cerah dihiasi bulan Purnama yang terang, dan juga taburan bintang gemintang, Bue Hoa duduk bersandar pada sebuah pohon, sementara Ye Uliang menyalakan api tidak jauh dari tempat Bue Hoa, KHU Meilun tidak tampak, karena sedang mencari binatang buruan, sebagaimana kita ketahui bahwa tadinya tiga orang itu berada di kota Bau, dan tiga minggu setelah melakukan perjalanan bersama ketiganya kemalaman di sebuah hutan. Ye Uliang yang banyak bicara membuat perjalanan itu terkesan lambat, namun KHU Meilun dan Bue Hoa dengan sabar meladeni sikap Ye Uliang tersebut, ada saja yang menjadi bahan cerita Ye Uliang, dan KHU Meilun tahu bahwa dibalik itu semua tiada lain untuk mencari perhatian Bue Hoa, semuanya yang cantik memang penuh daya tarik, jadi jama jika pemuda yang dekat dengan Bue Hoa ada keinginan menarik perhatiannya. Mau bertaruh tidak Hoa Amoi Ujar Ye Uliang memecah kesunyian malam eh, apa maksud Ye Utuwako dengan bertaruh? Kira-kira binatang apa yang akan didapatkan KHU Tuwako malam ini, hi hi hi, Ye Utuwako ada-ada saja. Yah sekedar iseng saja, daripada dia menunggu, apa Tuwako, mudah merasa jenuh. Yah melihat situasi dan kondisinya Hoa Amoi, kondisi bagaimana yang membuat Ye Utuwako mudah jenuh. Kondisi menyebalkan, atau membosankan, atau hal-hal yang tidak menyenangkan, kondisi saat ini, kondisi apakah yang dirasakan Ye Utuwako? Saat ini sangat menyenangkan menurutku Hoa Amoi, kalau menurutmu Hoa Amoi, apa yang kamu rasakan saat ini? Aku merasakan biasa saja Ye Utuwako, tidak senang dan juga tidak susah. Bagaimana bisa demimian Hoa Amoi, bukankah setiap situasi akan memberikan dampak kepada hati, mungkin senang atau sedih, mungkin gelisah atau mungkin nyaman, masa tidak senang dan tidak juga susah, Hoa Amoi? Tidak sepenuhnya benar seperti apa Ye Utuwako katakan, karena ada situasi di mana hati stabil dan tidak cenderung pada dua pilihan. Situasi yang bagaimanakah itu Hoa Amoi? Situasi ketika waspada, hati yang waspada itu stabil, tidak cenderung kemana-mana, HMH, artinya boleh aku katakan bahwa Hoa Amoi waspada pada malam ini. Yah demikianlah Ye Utuwako, sikap waspada adalah sesuatu yang baik dan patut dipersikapi dalam keadaan dan situasi apapun. Jadi menurut Hoa Amoi, jika aku merasa senang pada situasi ini, aku berarti tidak waspada, begitukah benar, karena Tuwako sudah memiliki kecenderungan antara dua pilihan itu, jadi artinya tidak waspada. Bolehkah aku katakan bahwa Hoa Amoi tidak pernah merasa bahagia karena bahagia adalah pilihan dari kecenderungan, bukan? Tuwako salah, bahagia bukan pilihan kecenderungan, dan malah sebaliknya bahagia adalah milik orang yang waspada. Heh, bukankah orang senang sama saja dengan orang bahagia? Bukan, Tuwako, senang dan bahagia itu berbeda. H.M.H., bedanya di mana Hoa Amoi tanya Yehuli yang makin penasaran. Senang orientasinya hanya berkutat pada rasa, sama halnya dengan susah, sementara bahagia meliputi rasa, jiwa dan pikiran. Baiklah, jadi malam ini, apakah Hoa Amoi bahagia benar Yehutwako, aku bahagia. Kenapa malam ini Hoa Amoi bahagia? Karena aku tidak merasa senang dan susah. H.M.H., desah Yehuli yang sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa Yehutwako, sepertinya engkau merasa susah, dan bukankah baru sebentar tadi Yehutwako merasa senang Yehuli yang tercenung tidak bisa berkata apa-apa. Hoa Amoi, sepertinya orang tidak akan bisa mencinta kalau diikutkan dengan pemahaman yang kamu sampaikan. Kenapa Yehutwako berkata demikian? Karena cinta itu perasaan yang akan berakhir senang atau susah. Kenapa cinta harus berakhir senang kalau ada bahagia? Kenapa cinta harus berakhir susah kalau ada bahagia? Bukankah begitu Yehutwako jadi waspadalah supaya kamu bahagia? Wah asik betul ngobrolnya, selawai ilun yang datang dengan seekor kijang yang sudah dikulit. Hihihi, Suheng rupanya, wah kita makan besar malam ini Suheng. Benar Sumoy, nah, kamu pangganglah dan aku tidak sabar untuk menikmati daging beker dengan racikan bumbumu yang sedap. Hihihi, mana, kesini kan tuaku, biar aku beker sesuai dengan seleramu Suheng, sahut Bweehoa, dan mengambil kijang itu dari tangan-tangan Weilun, lalu dengan Bweehoa dengan cekatan meracik bumbu, dan mengoleskan pada daging kijang yang sudah dipotong menjadi enam bagian. Setelah racikan bumbu merata, Bweehoa pun membakarnya di atas bara api. Aroma daging bakar yang membetik selera segera menyebar di sekitar tempat itu, KH Utuwako bagaimana pendapatmu tentang cinta? Hehehe, kenapa kamu tanyakan hal itu YUT? Kita berdua termasuk laki-kaki yang mungkin sulit mendapatkan cinta, karena sampai sekarang kita belum mendapat pasangan, walau kita sudah berumur, bagaimana pendapat KH Utuwako? Langkah, pertemuan, rezeki dan maut adalah rahasia yang tidak ada seorangpun manusia mengetahuinya, jadi karena kita tidak mengetahuinya, maka kita wajib berusaha sekuat daya dan upaya. Benar apa yang dikatakan KH Utuwako, kita sudah berusaha, tapi kadang ironisnya hidup kita mencintai seseorang, tapi orang itu tidak mencintai kita, dan kadang satu saat seseorang mencintai kita, tapi kita malah tidak mencintainya. Tidak dipungkiri memang, hal seperti yang YUT katakan benar adanya, menurut KH Utuwako kenapa bisa demikian? Karena dipicu tentang pemahaman cinta yang sempit, cinta yang sempit bagaimana maksud Tuwako? Cinta yang sempit itu adalah cinta yang hanya mengandalkan rasa suka dan rasa indah, bukankah cinta harus memang demikian KH Utuwako? Belum tentu YUT, karena suka maka cinta, karena indah maka cinta, pemahaman ini baru berupa kulit daripada yang namanya cinta. Jika demikian bagaimanakah pemahaman cinta yang mendalam? Cinta yang mendalam adalah cinta yang bersandar pada maslahat dan manfaat. Maksudnya bagaimana Tuwako? Cinta yang berazaskan maslahat dan manfaat adalah cinta yang melihat aspek kebaikan-kebaikan yang ada, sekaligus menimbulkan guna manfaat bagi diri dan alam sekitarnya. Bagaimana aplikasi pemahaman tersebut jika kita mau mencintai wanita? Cintailah wanita itu dengan melihat kebaikan dirinya, kebaikan diri itu berupa jasmani dan rohani, cintailah wanita itu yang memberikan manfaat bagi Anda, manfaat itu adalah manfaat jasmani dan rohani, dengan mencintainya jasmani Anda sehat dan kuat, dengan mencintainya rohani Anda sehat dan kuat. Perempuan itu sudah memiliki seperti apa yang Tuwako katakan, maka kita mencintainya, dan wanita itu juga memiliki care pandang seperti yang Tuwako katakan, tapi toh cinta tidak juga bertaut, itu bagaimana Tuwako? Apa yang kamu rasakan jika cinta tidak bertaut Yeut? Eh, tentunya kecewa dan Tuwako. Jika demikian, Yeut tidak mencintai wanita itu, karena cinta itu menyehatkan batin, bukan sebaliknya merapuhkan batin dengan kecewa, dan wanita itu sudah pasti melihat bahwa Yeut tidak mencintainya. Cekak, cekak, susah kalau begitu, decak Yeul yang sambil memijit keningnya karena kepalanya puyeng mencerna penjelasan KHU meilun. Daripada pusing sebaiknya kita makan, bukankah sudah matang sumoy? Sudah suheng, marilah kita makan sahut bwe hoa, lalu ketiganya pun makan dengan lahap, Yeuli yang tidak dapat menikmati lezatnya daging bakar itu, karena pikirannya lelah dan hatinya lemas tidak berdaya, wanita di dekatnya ini terasa amat sulit untuk dicangkau. Setelah makan, mereka pun istirahat dan tidur, dan keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan, dan sejak obrolan yang terjadi malam itu, Yeuli yang jadi berubah, dia lebih banyak diam, dia tidak seceria pada waktu memulai perjalanan bersama itu, sehingga ketika mereka sampai di kota kecil Kenlung. Tuanku, mungkin kita akan berpisah di kota ini, eh, kenapa demikian Yeut? Kota Sijajuang hanya seminggu lagi dari sini, dan kita tidak tahu tepatnya keberadaan Coahiat Kwibo di Sijajuang, jadi sebaiknya saya mulai penyelidikan dari kota ini, sekaligus mencari informasi tujuan Coahiat Kwibo di Sijajuang. Demikian juga akan lebih bagus Yeut, dan boleh jadi ketika sampai di Sijajuang kami kehilangan jejaknya, tapi dengan hasil penyelidikan Yeut, kemungkinan besar kita tidak kehilangan jejaknya. Benar, jadi sekarang saya akan berangkat duluan, baiklah Yeut dan hati-hati di jalan, sahut Khu meilun lalu kita bagaimana? Suheng tanya Bwe Hoa. Kita juga akan melanjutkan perjalanan, tapi setelah makan siang. Baik dan itu ada sebuah kedai, kita makan di situ saja Suheng, sahut Bwe Hoa, Wailun mengangguk dan mereka pun masuk ke dalam kedai makan di pinggir jalan, seorang lelaki tua melayani dan menyediakan pesanan mereka, dengan lahap keduanya makan dan minum hingga kenyang, setelah itu mereka pun meninggalkan kota Kenlung. Tiga hari kemudian mereka sampai di sebuah bukit yang indah, dari atas bukit hamparan bunga kanoka yang berwarna kuning melaksana hamparan permadani, sebatang sungai melengkung membelah hamparan bunga di lembah bukit itu, angin bertiup kencang membuat pakaian Khu meilun dan hon Bwe Hoa berkibar, keduanya saling memandang dan seulas senyum Bwe Hoa mengakhiri aduk pandang itu, karena Bwe Hoa sudah menunduk sembari meremas jemarinya. Suasana sore di bukit itu sangat syahdu, terlebih saat temaran senja merah menyelimuti alam Hoa Sumoy, panggil Khu meilun nyaris seperti bisikan, namun sangat jelas pada pendengaran Bwe Hoa, Bwe Hoa sejenak mengangkat kepalanya dan menatap wajah Suhengnya yang demikian lekat memandangnya. Ada apakah Suheng tanya Bwe Hoa lembut menggetarkan, sejak dari kota Kenlung, suasana romantis menjerat kalbu dua saudara seperguruan ini, dan sepertinya bukit yang indah itu semakin memicu pendarasa yang bergema selama ini. Tempat ini luar biasa indahnya Sumoy? Benar Suheng, bahkan terasa nyaman di dada. Senja temaran membuat tempat ini jadi syahdu, hati makin bergetar hangat, saat menyadari betapa sosok ini tidak sendiri. Berpendar harus seiras gejolak menderu kalbu, nyamannya hati tidak terperi, berada di bawah naungan bayang sosok yang berarak dengan kesenjaanan redup ini. Sumoy, kesyahduan alam mengharukan jiwa, batin berteriak menjerit cinta, tidak lagi dapat disimpan dalam dada, mulut berkata hati menerima apa adanya. Cintaku jeritan menembus lewat pandangan mata, belum terurai hati ini bahagia, jangan biarkan sosok ini hanya mendengar puja, hangat belayan bertatahkan pelukan mesra. KHU meilun dengan lembut meraih jemari Bwe Hoa, dan dalam sekejap dua tubuh itu sudah saling mendekat dalam pekukan mesra, sejumput kecupan cinta menggetarkan sukma Bwe Hoa, semakin menggelapar saat bibirnya yang ranum di lumat mesra, Bwe Hoa memejamkan mata menikmati sentuhan-sentuhan suhengnya yang melelapkan, kemesraan itu semakin hangat seiring munculnya seng bulan membawa selimut malam. Lungko, Desah Bwe Hoa dengan sesak, Wailun mengangkat kepala nyap dan menatap lembut dan sayang pada Bwe Hoa, tatapan itu membuat Bwe Hoa tersipu, sehingga ia benam kepalanya dalam pelukan kekasih hatinya, dan kemesraan itu berlanjut dengan segala pernak-pernik yang membuncah dari pasangan yang saling mencinta itu. Lungko sudah, Ah, Desah Bwe Hoa manja, Wailun bengkit dan duduk, senyumnya yang hangat menghias bibirnya, lalu tangannya menarik Bwe untuk duduk. Malam ini kita lewatkan di sini Hoa moi, ujar Wailun sambil mengumpulkan ranting kering-kering. Baikoko, dan aku akan siapkan makan malam untuk kita, sahut Bwe Hoa, dua sejoli itu pun membakar dendeng daging sambil menikmati indahnya bulan dan bintang yang mengarak di angkasa, bercengkrama dan bercanda membuat malam itu semakin hangat dan ceria bagi dua hati yang mencinta. Kota Si Jajuang, pagi itu diguyur hujan, orang-orang malas untuk keluar rumah, terlebih anginnya yang bertiup kencang, membuat warga lebih memilih tetap di atas ranjang dan bermalasan hangat di bawah selimut, sosok bayangan melintas dengan cepat di jalanan kota Si Jajuang, sosok bercaping bambu berhenti di depan sebuah rumah megah, dilihat dari tubuhnya yang sedikit bongkok menandakan bahwa orang itu adalah lelaki yang sudah ujur, dan memang benar lelaki tua sudah santar berumur, namun tatapan matanya masih tajam dan menakutkan, karena kulit wajah itu hitam. Kakek itu adalah Hekai, pengemis hitam, salah satu pentolan Hektu yang ditakuti, sebagaimana diketahui bahwa kakek ini bertugas di Taiyuan untuk menebar makar di wilayah utara, dan sejak setahun yang lalu ia sudah mengumpulkan banyak harta dan membuat warga resah dan dihantui ketakutan, Hekawi memiliki empat pembantu dalam melancarkan misinya, mereka itu menempati kota-kota yang telah ditetapkan, yakni Taiyuan, Lanzhou, Hehat dan Sijajuang, kakek itu berpindah-pindah untuk mengkoordinasi empat pembantunya, sementara ia sendiri tinggal di Inling, hutan Halimun, tiga mil dari kota Ksiang, dan di samping empat orang yang menjadi pelakasana lapangan, Hekawi juga mempunyai dua anggota dalam, yang bekerja dengan rahasia, dan dari dua orang inilah Hekawi mengetahui perkembangan misi yang dijalankan empat pembantunya. Beberapa bulan yang lalu, ia menerima laporan dari salah satu anggota dalamnya yakni Eng Chuan Mo, setan pencabut nyawa, bahwa anak buahnya yang berada di Taiyuan telah tewas di tangan Kim Sim Sin Sian Li dan tidak berselang lama ia juga mendapat laporan dari Hiat Chiang Kwei, iblis tangan darah, bahwa pembantunya di Lan Zhou tewas di tangan Kim San Sin Siu Chai, hingga pada suatu malam Hekawi memanggil dua pengawalnya. Kalian berdua seherap berangkat ke Hehat, untuk memperkuat kedudukan Ketung Kwei, pengemis tongkat iblis, dan aku akan ke Sehijajuang untuk memperkuat keadaan di sana, ujar Hekawi. Dua orang pembantunya segera mengangguk dan berkemas untuk melakukan perintah, setelah kedua pembantunya berangkat, maka keesokan harinya Hekawi meninggalkan kediamannya, perjalanannya tidak tergesa-gesa, karena di setiap kota yang disinggahi Hekawi mencermati kedaan kota, dan bahkan informasi yang berdaria perhatikan dengan seksama, demikianlah hingga suatu hari Hekawi singgah di kota Lingyun, saat memasuki Likuan, seorang pelayan datang sambil menyapa ramah dan menanyakan pesanan, Hekawi dengan suara parau memesan makanan. Hekawi menyuap makanannya dengan lambat, dan telinganya yang tajam mendengar pembicaraan tiga orang pedagang tiga meja di belakangnya. Sepertinya keadaan sudah berangsur normal kembali, Lutwaku. Benar Lutwaku, dan keadaan ini berkat instruksi dari Bengcu pada murid-muridnya untuk mengendalikan keadaan yang kita alami dua tahun terakhir ini. Apakah menurut Lutwaku, keadaan yang normal ini hanya di wilayah kita saja? Menurut yang saya dengar dari para piausu yang membawa dagangan saya, bahwa para sastrawan yang disebar oleh Bengcu meliputi seluruh wilayah. Memang benar apa yang dikatakan oleh Lutwaku, benar bagaimana maksud yang Twaku? Bahwa benar Bengcu mengadakan pembersihan di seluruh wilayah dari cengkeraman para durjana penindas. Bagaimana yang Tewa tahu? Karena ketika saya berada di kota Lamhong, saya mendengar bahwa Dudengkot Durjana yang berjulukan Heksamo telah tewas oleh pendekar yang berjulukan Sin Santaihap. Sin Santaihap itu kan putra Bengcu, yang T. Benar Lutwaku, di wilayah barat namanya sangat diilukan. Jadi wilayah barat boleh dikatakan sudah pulih kembali, yang Twaku, begitulah kemungkinannya Liute. Saya dengar pimpinan gerombolan penjahat di Taiyuan juga telah tewas oleh Kim Sim Sin Sian Li. Cerita itu juga telah saya dengar, Lutwaku, ah, semoga saja keadaan akan lebih baik dan para penjahat itu dihabisi oleh para pendekar, salah orang Shiliu dengan ada harap. Hek Okai merasa terkejut mendengar bahwa rekannya Heksamo tewas, dan hatinya makin gemas dengan pembicaraan tiga orang itu, dengan sekali kibas serangkum hawa menerpa ketiga pedagang yang sedang asik menyuap makanan. Berat, ketiga orang itu terhempas ke lantai dan meja mereka hancur berantakan, ketiganya menggelapar sambil muntah darah, dan tidak berapa lama ketiganya tewas, tujuh orang tamu yang juga ada di dalam ruangan termasuk para pelayan terkejut dan pucat, mereka tidak tahu apa yang terjadi sehingga tiga orang itu terhempas ke lantai dan mati mengenaskan. Hek Okai berdiri dan tidak menggubris orang. Tiam Pua Tiam Pua belum membayar makanan, seru seorang pelayan. Ini bayarannya bentak Hek Okai sambil mengibaskan pukulan sehingga pelayan itu terlempar dan amruk ke lantai dalam keadaan tewas, para tamu makin ketakutan melihat kejadian itu, Hek Okai keluar dari likuan dengan senyum angker. Baru saja Hek Okai pergi, seorang kakek sastrawan lewat di depan likuan yang dikerumuni banyak orang ada apa syucu, apa yang terjadi? Ah, mengerikan sekali kakek, seorang kakek hitam telah membunuh empat orang di likuan itu, HMH, ke arah mana pelakunya pergi? Dia telah pergi ke arah utara, jawab orang itu dengan muka ngeri, dan hatinya makin berdebar setelah melihat kakek sastrawan itu menghilang dari sampingnya. Kakek sastrawan itu adalah Kim San Sin Siu Chai yang sedang memburu kakek dengan ciri yang baru saja diceritakan, sebagaimana kita ketahui bahwa Kim San Sin Siu Chai bersama cucunya Yap Hu Hang menangani wilayah utara, dan untuk mempercapat penanggulangan, maka Yap Kun berangkat ke Lanzhou sementara cucunya Yap Kun ke Taiyuan, sesampai di kota Lanzhou Yap Kun langsung mengadakan penyelidikan, dan dua hari kemudian ia mengetahui bahwa sarang perampok yang mencengkram kota Lanzhou berada di pinggir kota belahan selatan. Dan saat malam tiba Yap Kun mendatangi markas perampok tersebut, penjagaan di rumah bekas seorang hartawan itu dijaga ketat. Yap Kun bergerak laksana burung hantu masuk ke dalam rumah, dan di sebuah ruangan empat orang sedang melaporkan hasil jarahan mereka pada pimpinan mereka, namun pembicaraan itu terhenti seketika dengan kemunculan Yap Kun yang tiba-tiba. Bangsat seorang penyeludup masuk, cepat ringkus teriak pimpinan rampok, dalam sekejap ruangan itu telah menjadi ajang pertempuran segit dan menegangkan, lima orang itu mengurung dan mendesak Yap Kun, namun jago tua ini tidak gugup dan gentar, dengan tabah ia menyembok semua serangan dan memberikan perlawanan yang tidak kalah hebatnya. Sampai seratus jurus, lima orang itu masih belum bisa mendesak Yap Kun yang memiliki jurus pertahanan yang luar biasa, lima orang itu makin gemas dan marah, sehingga mereka mempergencar serangan, setelah dua jam berkutat dalam pengeroyokan, Yap Kun mulai mendapat celah meraih kemenangan dengan tumbangnya seorang dari pengeroyoknya, pimpinan dan tiga anak buahnya terkejut bahwa lawan tua ini masih dapat memberikan perlawanan hebat di tengah gencarnya serangan mereka, dan ketika kelengahan sesaat itu, Yap Kun tidak berlama-lama, dengan pukulan sakti ia menyerang seorang yang paling dekat dengannya, orang itu menangkis. Dua, suara benturan keras terjadi, orang itu terlempar satu tombak, dan krak, tuk, kipas Yap Kun mengenai bahu lawannya dan disusuk jotosan gagang kipas ke ulu hati, sehingga membuat lawannya tersedak dan muntah darah dan lalu tewas. Melihat gebrakan cepat luar biasa itu, pimpinan rampok makin marah dan menyerang dengan ganas, Yap Kun makin gesit mengerahkan sekuruh kepandaiannya untuk mengalahkan tiga lawannya, dan akhirnya satu jam kemudian, seorang dari lawannya tidak kuasa menangkis pukulan Yap Kun. Buk, pukulan Yap Kun telak menghantam dada lawannya hingga tewas seketika karena dadanya hancur berantakan, dan tanpa menunda Yap Kun melanjutkan serangan hebat dan dalam 20 jurus anak buah terakhir dari pimpinan itu tewas dengan kepala remuk dihantam gagang kipas Yap Kun. Pimpinan rampok menerjang membabi buta, namun ia sudah menjadi permainan sastrawan tua ini, beberapa ketukan dan tamparan kipas Yap Kun sudah bersarang di tubuhnya, mukanya makin merah menahan perih dan ngilu di sekujur tubuhnya, akhirnya ia amruk lemas di bawah kaki Yap Kun. Katakan siapa pimpinan kalian untuk membuat makar di wilayah ini bentak Yap Kun, namun seng pimpinan tidak menjawab. Dan matanya berkilat karena marahnya, Yap Kun menekan memar pada wajah pimpinan itu. Katakan kalau tidak kamu akan lebih menderita, ancam Yap Kun, namun pimpinan itu menangkap tangan Yap Kun dan hendak memukul. Plak, buk, prak, Yap Kun menangkis pukulan yang datang tiba-tiba, dan reflek Yap Kun menghantam dada pimpinan rampok dan kipasnya yang berlipat menghantam kepala. Pimpinan itu tewas seketika, dan empat puluh orang anak buahnya yang mengurung ruangan itu tergetar dengan hati ciut dan kegarangan mereka terbang. Kalau kalian mengatakan pimpinan kalian di wilayah ini, maka kalian tidak akan binasa, ujar Yap Kun dengan tatapan tajam. Baik Ciam Pua, kami akan mengaku, sahut seorang dari mereka sambil berlutut, dan yang lainnya pun ikut berlutut. Katakanlah sebelum pikiranku berubahan Ciam Yap Kun pimpinan kami di wilayah ini, adalah Hakai atau HKWI, HMH, bagaimana orangnya Hekai ini? Hekai seumuran dengan Ciam Pua, dan wajahnya hitam, Hekai ini di mana tinggal? K, kami tidak tahu Ciam Pua, karena tidak seorang pun tahu, bahkan Tai Ong juga tidak tahu, kami hanya sekali bertemu dengan beliau, dan itu pun dua tahun yang lalu. HMH, baik, kali ini kalian selamat, dan aku tidak akan memberi hati jika kalian masih berbuat aniaya pada orang, ujar Yap Kun dan tubuhnya pun berkebuat dari tempat itu. Ya Kun kembali ke penginapan untuk istirahat, dan keesokan harinya ia meninggalkan kota Lanzhou untuk mencari Hekai, dalam pencariannya itu, Yap Kun sampai ke kota Lingyun dan melihat bekas perbuatan Hekai. Di luar gerbang utara, Yap Kun melihat Hekai sedang berjalan santai menapaki jalan setapak, langkahnya terhenti ketika Yap Kun muncul di depannya. Hekai tanganmu sungguh telengas menyebar maut di dalam kota, Hehehe, apakah kamu yang dijuluki Kim San Sin Siu Chai? Benar, dan aku harus menghentikan sepak terjangmu yang banyak merugikan orang-orang. Hehehe, tanganku juga sudah gatal ingin membunuhmu yang telah menewaskan anak buahku, sahut Hekai sambil menyerang dengan cepat. Pertempuran di wajah gotua itu pun berlangsung dengan seru dan menegangkan, tongkat Hekai yang berwarna hitam mengaung pada setiap gerakan yang dikerahkan dengan kekuatan Sin Kang, Yap Kun dengan kelincahan dan kekuatan penuh berusaha mengimbangi jago hitam ini, gerakan mereka sangat cepat sehingga sosok keduanya hanya berupa bayang-bayang, benturan Sin Kang telah menggetarkan tempat itu, dan beberapa pohon tumbang akibat pukulan yang meleset. Pertempuran tingkat tinggi itu masih alat dan seru, sementara siang sudah berganti malam, pertempuran berlangsung sengit di malam yang redup hanya disaksikan keremangan malam, dan ketika malam sudah kian larut, nampak Yap Kun mulai terdesak hebat, kilatan tongkatnya demikian gencar mengurung dan memojokan pertahanan Yap Kun. Duk, Heg, Keras, Ih, Prak, Yap Kun tersudut, dan sebuah sodokan menghantam lambungnya, dan pada itu juga Yap Kun melempar kipasnya sehingga melukai kening Hekai, dan membuat Hekai marah, sehingga tongkatnya diayun ke kepala Yap Kun yang sudah lemah. Yap Kun ambruk tewas dengan kepala pecah, sementara muka hitam Hekai bersimbah darah dari luka di keningnya yang robe, dengan rasa kesal dan nyeri Hekai menendang tubuh Yap Kun hingga terlempar ke lembah jalan dan berguling-guling kemudian hilang di telan semak-semak, Hekai meninggalkan tempat itu sambil berlari cepat, dan ketika pagi tiba, Hekai berhenti di sebuah hutan untuk mengobati luka di keningnya, setelah itu ia mencari binatang buruan untuk pengisi perutnya, seekor kelinci menjadi santapannya pagi itu, dan setelah keningnya pun melanjutkan perjalanan hingga tiga minggu kemudian ia sampai di Sijajuang. Seorang pengawal rumah keluar dengan membawa payung di tangannya, dia heran melihat orang bercaping yang berdiri di depan rumah, ketika Hekai mendungat. Ah, ternyata Chiampua yang datang, serunya sambil menjura dalam. Mari, mari Chiampua, Heh, kalian bangun Chiampua datang teriaknya membangunkan teman-temannya yang baring tumpang tindih di ruang tengah itu, semuanya terkejut dan langsung berdiri, dan menjura dalam setelah tahu siapa yang datang, dua orang segera bergegas kedala untuk menyampaikan kedatangan Hekai pada pimpinan mereka. Tidak lama kemudian seorang lelaki paruh baya, bertubuh kekar dan wajah kekuning-kuningan selamat datang. Chiampua sapanya dengan hormat di hadapan Hekai yang duduk di kursi menatapnya dengan tajam. Bagaimana keadaan kalian, Heo Leong Tung, Pongkat Naga Hitam kami baik-baik saja Chiampua, dan Chiampua sendiri bagaimana HMH, apa tidak ada gerakan dari para pendekar di kota ini? Oh, memang ada Chiampua, namun kami belum bertemu dengan mereka, ada apa Chiampua? Pemberantasan gerakan kita ini telah menjadi misi utama Xiao Taihap, dia telah menyebar murid-muridnya ke seluruh wilayah untuk membantu para pendekar, dan ini sangat tidak baik bagi kita, ujar Hekai dengan nada pahit. Dan baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa rekan kita di Taiwan binasa oleh Kim Simshin Sianli, Benarkah berita itu Chiampua? Benar, dan bukan hanya itu, di kekuatan kita di Lanzhou juga telah ditumbangkan oleh Kim San Sin Siu Chai, tapi hal itu sudah aku balaskan dengan membunuhnya, hanya aku prihatin bahwa gerakan kita di wilayah barat lebih teruk lagi. Maksud Chiampua teruk bagaimana? Hek Samo telah lewas di tangan Shin San Taihap. Wah, kalau begitu kedudukan kita sangat terancam, Chiampua seru Hek Leong Tung dengan kaget benar, dan aku tidak tahu bagaimana kabar di timur dan selatan jadi. Lalu apa yang harus kita lakukan Chiampua? Sebaiknya kita hentikan dulu kegiatan kita, dan melihat perkembangan selanjutnya. Kalau begitu tiga anak buah saya yang berada di luar kota harus diberitahu supaya menghentikan kegiatannya. Benar, sebaiknya hal itulah yang kamu lakukan. Baiklah Chiampua, dan Chiampua silahkan istirahat, Sementara aku akan memberitahu tiga anak buahku, Sahut Hek Leong Tung, Hek Kai kemudian bakit dan pergi menuju kamar yang telah disediakan. Tiga hari kemudian, seorang nenek berwajah menyeramkan dan lelaki bertubuh kekar masuk ke kota si Jajuang, dia adalah Cho Ah Hiat Kwi Bo dan Ban Kin Mo, keduanya memasuki Lik An. Selesai makan kamu cari tahu di mana sarang kawan-kawan kita di sini. Baik Kwi Bo, Sahut Ban Kin Mo, dan setelah selesai makan Ban Kin Mo mengadakan penyelidikan, dan tidak sulit baginya untuk mengetahui sarang golongannya di kota itu, hingga saat menjelang sore ia kembali ke penginapan. Bagaimana Ban Kin Mo, apakah kamu sudah tahu di mana markas golongan kita? Sudah Kwi Bo, mereka ada di sebelah utara. Baik, kita ke sana sekarang sahut ke Ibo, lalu keduanya segera meninggalkan penginapan. Siapa kalian tanya dua orang pengawal dengan goblok, cepat katakan pada pimpinanmu bahwa Cho Ah Hiat Kwi Bo datang, sumpah Cho Ah Hiat Kwi Bo sambil melangkah terus. Dua pengawal itu segera berbalik masuk. Mendahului kedua tamu mereka untuk melaporkan pada Heo Lyong Tung, tidak lama Heo Lyong Tung datang bersama Hek Kai. Eh, bagus ternyata kamu di sini Hek Kai, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja Kwi Bo, lalu kamu bagaimana, dan kenapa datang ke sini? Aku baik-baik saja, tapi gerakan kita di timur terancam dengan kemunculan para sastrawan murid si Beng Cu. Artinya kekuatan kita di timur juga sudah pudar HMH, ya begitulah, tapi apa maksudmu dengan juga? Maksudnya kekuatan kita di barat juga telah habis, dengan tuasnya Hek Samo di tangan Sin Santai Hab. Ah, celaka, saya kira engkau akan menyinggung soal kematian Kauai Koklo Hab, air, Kauai Koklo Hab juga tewas, sungguh keadaan ini amat berbahaya bagi kita, lalu bagaimana selanjutnya menurutmu Hek Kai? Menurut saya, sebaiknya kita kembali ke Tianjin dan memperkokoh kedudukan Anggan KWI, begitu juga baik Hek Kai, dan menurutmu kapan kita akan berangkat ke Tianjin? Lebih cepat lebih baik, Kwi Bo. Tunggulah beberapa hari barang sehari dua, baru kita berangkat. Baik, jika demikian menurutmu Kwi Bo, sahut Hek Kai, lalu Coah Hiat Kwi Bo dan pembantunya diantar, ke kamar oleh anak buah Hek Lyong Tung. Dua hari kemudian Hek Kai dan tiga orang rekannya meninggalkan markas Hek Lyong Tung, mereka meninggalkan kota Si Jajuang dari gerbang sebelah timur, namun baru saja mereka keluar dari dalam kota, seorang wanita cantik mencegat mereka yang muncul tiba-tiba dari dalam hutan, wanita itu tiada lain adalah Kim Sim Sim Sian Liap Hu Hang yang kebetulan hendak memasuki kota Si Jajuang. Setelah Hiap Hu Hang menewaskan pimpinan pengacau di kota Taiyuan, ia berangkat menuju kota Hehat, perjalanan ia lakukan dengan cepat, sehingga tiga minggu kemudian ia sampai di hutan Satuli dari kota Hehat, suhu hari itu sangat panas, jadi dia tidak langsung masuk ke dalam kota, karena melihat sumber air yang jernih, sehingga terbetik rasanya untuk mandi mendinginkan badan yang gerah, lalu ia pun turun ke sungai untuk mandi, sambil bernyanyi kecil ia membersihkan badan. Hahaha, Eng Chau An Mo, alangkah cantiknya bida dari yang sedang mandi itu. Hehehe, kalau yang begini tidak boleh dilewatkan nih, terlebih wanita ini yang telah membunuh rekan kita di Taiyuan. Oh, jadi ini yang namanya Kim Sim-Sin Sian Lee, hahaha, hahaha, sahut Eng Chau An Mo dengan seringai yang memuakan, Yap Hul Hang terkejut dan seketika ia bersembunyi di balik batu untuk menyembunyikan ketelanjangannya. Enyah kalian dari sini bentak Yap Hul Hang, hehehe, bagaimana kami mau melewatkan santapan lunak ini, bangsat, kalian ini sangat menjijikan, apa mau kalian? Hahaha, mau kami ingin bersenang-senang denganmu sebelum membalaskan dendam rekan kami yang telah kau bunuh di Taiyuan. Cih, dasar manusia busuk dan pengecut, jika memang jantan biarkan aku keluar dulu, kemudian baru kita lakukan hitung-hitungan, tantang Yap Hul Hang. Hehehe, terserah apa katamu, duar, sahut Eng Chau An Mo sambil mengibaskan tangan mengirimkan sebuah pukulan sakti, sehingga batu yang menyembunyikan ketelanjangan Yap Hul Hang hancur, kedudukan Yap Hul Hang sangat tersudut dengan ketelanjangannya itu, namun ia harus bertahan, sehingga ketika pukulan itu menghantam batu, Yap Hul Hang menyelam dan menjauh secepat mungkin ke arah lain. Ketika dia muncul dari dalam air suara ketawa dua orang itu bergema dalam hutan. Ayok Hiatchi yang KWI, kamu ke arah sana dan mari kita bombandir bida dari cantik ini, sambil ketawa Hiatchi yang KWI melayang ke sisi lainnya, lalu keduanya melepas pukulan jarak jauh ke tengah sungai, di mana Yap Hul Hang berada, air jernih itu tidak bisa menutupi ketelanjangannya, tubuhnya yang putih mulus membayang ke permukaan, dalam air itu hanya sampai leher Yap Hul Hang, keadaan yang membuat risih itu harus ditelan Yap Hul Hang, dan kali ini ia harus menutup rasa malu dan mengangkat kedua tangannya untuk menangkis dua pukulan yang mengarah padanya. Duar, belar, air singai bergelombang munkrat keluar bantaran sungai akibat hawa benturan tenaga sakti itu, kaki Yap Hul Hang amblas ke dasar sungai sebatas lutut dan dadanya bergetar hebat, dan ia harus melompat ke darat sebelum air menegelamkannya. Haaat, teriak Yap Hul Hang sambil melompat ke sisi Hia Chiang Kwei yang terlempar satu tombak mengerus tanah, tubuhnya bergetar dan wajahnya pucat, kondisi itu memang sangat berbahaya bagi Yap Hul Hang, karena dadanya yang sedang bergetar hebat dan dipaksakan mengerahkan Sinkeng untuk keluar dari dasar sungai, membuat dia limbung dan tidak bisa mendarat dengan baik, tubuhnya amruk sambil memuntahkan darah segar. Melihat keadaan itu Eng Chow An Mo melompat mendekat, matanya jelalatan melihat tubuh muntok Yap Hul Hang. Hehehe, cantik dan menggairahkan, pujinya sambil menelan ludah, lalu ia menubruk Yap Hul Hang dengan beringas. buk, heg, buk, dua pukulan seadanya dikerahkan oleh Yap Hul Hang, namun walaupun tidak seluruh tenaga, tapi mengenai jakun di leher Eng Chow An Mo yang sedang mirahi, akibatnya Eng Chow An Mo amruk ketubuh Yap Hul Hang dengan mat mendelik tewas, Yap Hul Hang juga sudah payah, tenaganya hilang dan untuk kedua kalinya ia muntah darah akibat pengerahan Sin Keng untuk dua pukulan yang dilancarkannya. Yap Hul Hang memejamkan mat menahan rasa sakit di dadanya, terpaksa ia mandah saja ditimpa jasad Eng Chow An Mo, dan kemudian Yap Hul Hang pingsan Hiya Chiang Kwei dengan mat berkilat mendekati dua tubuh yang saling tumpang tindik itu, dia menarik tubuh Eng Chow An Mo dari atas tubuh telanjang Yap Hul Hang, tubuh putih dan lemas tergolek itu kontan menaikan birahinya, dengan dengus nafas birahi yang meneru ia melepaskan celananya, dia telungkup meremas dada Yap Hul Hang yang lemah tidak berdaya, dan dengan rakus ia menciumi tubuh telanjang Yap Hul Hang, nafasnya kian sesak, lalu ia hendak memasukkan dirinya pada Yap Hul Hang. Tak, sebuah batu sebesar jempol orang dewasa menghantam belakang kepala Hiya Chiang Kwei, ia langsung ambruk pingsan. Seorang sastrawan paruh baya datang mendekat dan langsung menutupi tubuh Yap Hul Hang yang pingsan, dia adalah lutan murid dari Beng Cu yang bertepatan lewat hutan itu hendak keluar dari kota Hehat, ia menguburkan jasad Eng Chow An Mo, dan saat ia menguruk tanah, suara keluhan Yap Hul Hang terdengar lemah. Moe Soso tetaplah baring, kemungkinan luka dalam mu parah, ujar lutan, Yap Hul Hang menatap lelaki sastrawan itu dan hatinya lega setelah melihat Soe Hitang yang tersampir di pundak lutan. Oh, si, siapakah kamu Suheng? Tanya Yap Hul Hang sambil mengingat-ingat apa yang dialaminya. Aku lutan Moe Soso, maaf kita harus mengobatimu Moe Soso. Benar lu Suheng, tapi ba, bagaimanakah dua iblis ini ketika Suheng datang sahut Yap Hul Hang dengan nada cemas dan mencoba merasakan tubuhnya, namun ia tidak merasakan tubuhnya. Saya datang pada saat yang tepat Moe Soso, jadi tenangkanlah dirimu, dan pengobatanmu yang paling penting sekarang, jawab lutan bijak mendengar lutan, hatiap Suheng sedikit lega. Baiklah Suheng, terima kasih dan melakukanlah pengobatannya. Baik Moe Soso, kosongkanlah pikiranmu dan buka semua jalan darah, dan aku akan mengerahkan pengobatan Sien Keng dari perut. H.M.H., lakukanlah Suheng sahut Yap Hul Hang sambil memejamkan mata. Lutan menyelipkan tangannya ke bawah kain penutup tubuh Yap Hul Hang, dan menempelkan telapak tangannya ke perut Yap Hul Hang. Pengobatan Sien Keng itu pun berjalan, dada Yap Hul Hang serasa hangat dan pembuluh darahnya yang kacau dia liri tenaga Sien Keng. Cukup lama juga pengobatan tersebut, dan ketika malam tiba, lutan menghentikan pengobatan, dan Yap Hul Hang membuka matanya, keningnya penuh keringat. Bagaimana sekarang Nui Soso? Sudah baikan lu Suheng, sekarang aku mau duduk, tapi tolong ambilkan buntalanku, Suheng, lutan memberikan buntalan dan berpaling ke arah lain. Yap Hul Hang berusaha duduk walaupun tubuhnya masih lemah, ia mengenakan pakaian. Sudah lu Suheng, serunya, lutan kembali berpaling kepadanya, sementara itu Hia Chiang Kwei Syuman. Hehehe, air denoknya, H.M.H.H.H.M.H.H.M.H.H.H.H.H.H.H.H.Y.A.C. yang Kwei tertawa sendirian sambil memuji-muji dan menciumi tangannya, lalu dia berdiri dan mengulang-ulang perkataannya sambil menciumi tangannya, ia meninggalkan hutan dengan kondisi gila karena jaringan syaraf di kepalanya telah terganggu akibat benturan batu yang dilempar lutan. Apa yang terjadi padanya Lu Suheng? H.M.H., dia sudah jadi gila, karena lemparanku tadi, dan bagaimana dengan yang saptunya lagi? Ia sudah tewas dan aku kuburkan di situ. Lu Suheng, di buntalanku masih ada sisa dendeng daging kijang. Oh, begitu, baguslah, sahut lutan lalu membuat api dan membakar dendeng daging. Apakah Moe Soso hendak ke kota Hehat? Tanya Yap Hluhang sambil menggigit daging dan mengunyahnya dengan perlahan. Tidak Moe Soso, bahkan aku sudah tiga hari di kota Hehat. Bagaimanakah keadaan di sana? Apakah pimpinan gerombolan Hektu berada di sana benar dan aku sudah menemui mereka dan menewaskan pimpinannya? Syukurlah kalau begitu, lalu Lu Suheng mau kemana? Aku hendak ke kota Ksian, dan kamu Moe Soso apakah hendak ke kota Hehat? Benar Lu Suheng, tapi Lu Suheng sudah menyelesaikan gerombolan di sana, jadi mungkin setelah pulih aku akan ke kota Sijajuang. Baik, sekarang istirahatlah Moe Soso dan besok kita akan masuk ke dalam kota, di sanalah engkau memulihkan diri, ujar lutan. Yap Hluhang mengangguk dan ia kembali merebahkan badan. Keesokan harinya lutan menggendong adik iparnya memasuki kota Hehat, lutan memasuki kembali penginapan yang disewanya tiga hari yang lalu. Eh, Kongcu datang lagi? Benar Wangwe, saya butuh dua kamar, dan kira-kira dimanakah saya mendapatkan seorang tabib untuk adik saya ini? Oha lima blok dari sini ada toko obat dan pemiliknya adalah Yau Sin Se, terima kasih Wangwe, sementara saya ke sana, tolong kamar kami dipersiapkan. Baik, Kongcu, dua kamar akan kami siapkan, sahut pemilik Ilikoan, lutan kembali keluar Ilikoan menuju kediaman Yau Sin Se. Di rumah Yau Sin Se, Yap Hluhang menjalani pengobatan, setelah dua jam bagaimana keadaan adik ipar saya Sin Se. HMH, lukanya dalamnya lumayan parah Kongcu, tapi tidak masalah dengan meminum obat-obat yang saya racik nanti akan memulihkannya kembali. Terima kasih Sin Se, sahut lutan lega. Baik, dan tunggulah sebentar saya akan meramu obat-obat yang diperlukan, ujar Yau Sin Se sambil melangkah ke dalam tokonya untuk meramu obat, seorang pelayan ikut membantunya. Baik, Kongcu, ini obat harus direbus dengan air dua gelas, sehingga tinggal setengah gelas, lakukan sampai tiga hari, dan ini juga perlu untuk dimakan dua kali sehari selama satu minggu. Baik Sin Se dan terima kasih atas pertolongannya, sahut lutan sambil memberikan uang ala kadarnya, kemudian lutan membawa adik iparnya kembali ke penginapan, selama tiga hari ia merebus obat buat Yap Hui Hong, dan keadaan Yap Hui Hong sudah membaik dan tenaganya sudah pulih kembali, dan pada hari ketujuh. Saya sudah sehat kembali, dan bagaimana rencananya sekarang Lu Su Heng? Lanjutkanlah rencanamu ke si Jajuang, yang tentunya akan menumpas gerombolan yang mencengkram penduduk, dan saya akan keksiang untuk melihat keadaan di sana, jawab lutan. Begitu pun baik Lu Su Heng, dan kapan Lu Su Heng akan berangkat? Setelah makan siang kita akan meninggalkan kota, jawab lutan sambil memesan makan siang untuk mereka, setelah makanan dihidang, keduanya pun makan dengan lahap, dan setelah itu mereka meninggalkan kota, lutan keluar dari gerbang barat sementara Yap Hui Hong dari gerbang utara. Yap Hui Hong melakukan perjalanan cepat menuju kota si Jajuang, sehingga ketika sampai di hutan dekat pinggir kota ia melihat rombongan Hek Kai. Hehehe, Kim Sim Sim Sinshali, ternyata kamu datang mengantar nyawa, seru Hek Liyong Tung HMH, inikah orangnya yang telah membunuh kawan-kawan kita di Taiwan? Benar Chiam Pua, sahut Hek Liyong Tung. Bagus kalau begitu, saat ini juga ia harus mati. Kalian bunuhlah perempuan tidak tahu diri ini ujar Hek Kai, Ban Kin Mo dan Hek Liyong Tung menerjang setelah mendengar perintah Hek Kai. Yap Hui Hong dikeroyok dan dicecar dengan serangan-serangan kuat mematikan, Yap Hui Hong tidak gugup dan dengan tenang ia melawan kedua orang penyerangnya, gerakan kipasnya yang dasyat dikerahkan, sehingga sampai 50 jurus ia belum dapat didesak apalagi untuk ditewaskan. Perintahkan, pertempuran berlangsung alat dan seru, hingga dua jam kemudian pertempuran sepertinya masih imbang, dan hal ini membuat Chiam Pua Tung HMH tidak sabaran. Dia tidak lagi dapat membalas serangan, namun walaupun demikian Choa Hiat Kwi Bo tidak juga mudah untuk mendesaknya, sehingga sampai 100 jurus Choa Hiat Kwi Bo masih belum dapat merobohkannya, sehingga kemarahan makin menjadi-jadi. Ia mengeluarkan jarum-jarumnya untuk membuyarkan pertahanan Yap Hui Hong, dan memang Yap Hui Hong sibuk menghindar, sehingga pertahanannya ambrol dan sebuah pukulan tongkat telak menghantam pahanya. Yap Hui Hong ambruk dengan tulang paharmuk, dan ujung tongkat pada serangan susulan sudah mengancam kepalanya, Yap Hui Hong tak kuasa lagi menghindar, dan ia pun memejamkan mat menerima kematian, sesaat bayangan suami dan anaknya melintas. Trak, buk, hegak, sebuah batu sebesar kelereng menghantam ujung tombak Choa Hiat Kwi Bo sehingga tongkat itu melenceng ke samping dan membuatnya limbung dan terlempar tiga tombak ke samping setelah lambungnya telak menerima pukulan yang datang tiba-tiba. Han Li Yang Jin sudah berada di dekat Yap Hui Hong. Hang moi kamu tidak apa-apa tanya Li Yang Jin lembut, Yap Hui Hong segera membuka matanya, hatinya bergetar rindu mendengar panggilan itu, kegembiraannya meluap. Jin ko, kamu datang menyelamatkanku seru Yap Hui Hong gembira. Li Yang Jin meraih jemari istrinya yang menggapainya, dan menatap tiga orang yang juga melihat kepada mereka. Sial, dangkalan, siapa yang berani ikut campur urusan Choa Hiat Kwi Ibo teriaknya kesal sambil berdiri dan menatap tajam pada Han Li Yang Jin. H.M.H., kalau kamu Choa Hiat Kwi Ibo, kakek hitam itu tentulah Hek Kai, sahut Han Li Yang Jin betul si Ucai, lalu siapakah kamu selah Hek Kai? Aku adalah Han Li Yang Jin, dan kebetulan kita bertemu di sini, apakah kamu sedang mencari-cari saya? Benar, sejak Hek Samo tewas, aku berniat mengunjungi di utara ini. Apakah kamu yang berjulukan Sin Santai Hap? Tanda tanya-tanya Hek Kai dengan hati bergetar benar Hek Kai dan ini adalah istri saya, jadi urusan kita makin terpaut bukan? Sialan, kamu kira aku takut berurusan denganmu? Hayo Kwi Ibo kita tewaskan putera si Beng Cu ini teriak Hek Kai, lalu dua Ciam Pua itu menerjang Han Li Yang Jin. Han Li Yang Jin tidak menghindar, tapi bahkan menyambut kedua serangan Ciam Pua itu. Ih, buk, des, Choa Hiat Kwi Ibo mundur saat kibasan kipas mengancam pundaknya sehingga ia selamat, tapi Hek Kai terlempar ke samping ketika tendangan Li Yang Jin menghantam pahanya, Untuknya pahanya tidak patah, dan ia masih dapat mendarat dengan kaki setelah berjumpalitan, Han Li Yang Jin melakukan serangan bertubi-tubi dengan rangkaian ilmu KW Ihud San Sian yang luar biasa. Dua pentolan Hek Tu itu tidak menyangka bahwa mereka akan kebuakan berhadapan dengan pendekar yang boleh dikata tergolong muda ini, mereka mengerahkan seluruh kepandayan untuk membalas serangan, Namun sekali mereka menyerang, tiga sampai empat gebrakan mereka harus terdesak kembali, melihat keadaan dua Ciam Pua, Ban Kin Mo dan Hek Leong Tung maju membantu, sehingga Sin San Tai Hap dikeroyok empat, sedikit kedua Ciam Pua lega karena tekanan pada mereka berkurang, namun itu tidak berlansung lama. Krak, Tuk, Hek Leong Tung yang paling lemah di antara mereka langsung ambruk setelah sepuluh gebrakan, lehernya robek dan keningnya kena hantam gagang kipas, tubuhnya sesaat berkelonjotan, lalu tewas. Han Liang Jin dengan tenang menghadapi keroyokan tiga orang lawannya yang semakin gencar, Gin Kang dan Sin Kang Han Liang Jin mengatasi semua lawannya, hingga dua puluh jurus kemudian Ban Kin Mo tumbang dengan jantung pecah, karena ulu atinya ditotal gagang kipas yang penuh hawa Sin Kang, Ban Kin Mo tewas seketika, dan dua Ciam Pua makin kelimpungan menghadapi serangan-serangan luar biasa dasyat dari Han Liang Jin yang kosan. Akhirnya empat puluh jurus kemudian, Coah Hiat Kwe Ibo tersudut kelimpungan. Buk, Duk, sebuah pukulan keras menghantam bahunya, dan disusul sebuah tendangan kuat menghantam dadanya, Coah Hiat Kwe Ibo terlempar tiga tombak, dan tubuhnya melambrak pohon hingga tumbang. Ia pun mati setelah memuntahkan darah segar, Hek Kwe dengan hati ciut mengambil peluang untuk menjauh dan berusaha melarikan diri, memaksakan luka memar dan luka dalam yang ia derita. Han Liang Jin tidak mengejar Hek Kwe, tapi ia melangkah mendekati istrinya. Koko, seru Yap Kwe Hang manja dengan mati berbinar, rasa nyeri di pahanya tertutupi dengan kegembiraan bertemu kembali dengan suaminya. Bagaimana sayang, apamu yang sakit? Tanya Han Liang Jin penuh rasa sayang dan mesra kakiku Koko sepertinya remuk, sahut Yap Kwe Hang manja. Baik, kita akan mencari tabib di dalam kota, tapi sebentar kita kuburkan dulu mayat tiga orang ini, ujar Han Liang Jin, Yap Kwe Hang mengangguk, lalu Han Liang Jin berdiri dan menggali tanah di bibir hutan, kemudian ia memasukkan tiga mayat dan menguruknya kembali dengan tanah. Setelah itu ia mendekati istrinya dan segera menggendongnya, lalu meninggalkan tempat itu menuju kota si Jajuang, sesampai di dalam kota, ia menyewa sebuah kamar di sebuah penginapan. Kita harus mengobati kakinmu sayang, ujar Han Liang Jin lembut sambil merebahkan istrinya di ranjang, lalu sebentar ia keluar menemui pemilik likuan dan menanyakan tabib. Wang We di manakah ada tabib di kota ini? Bu Sin Se ada di pinggir kota sebelah timur Kong Cu Jawa pemilik likuan. Oh, terima kasih Wang We, saya akan kesana bersama istri saya, ujar Han Liang Jin, lalu ia kembali ke dalam kamar. Bagaimana Koko, apakah ada tabib di kota ini? Ada Hang Moi, kita akan menemuinya di sebelah timur kota, marilah sayang sahut Han Liang Jin mesra sambil menggendong istrinya. Dan keluar dari likuan. Di sebelah timur orang mengenal belaka Bu Sin Se, sehingga tidak sulit bagi Han Liang Jin menemukannya, ketika sampai di halaman rumah Bu Sin Se, seorang tukang kebun mendekatinya. Ada apakah Kong Cu? Apakah hendak berobat benar lopek? Apakah Bu Sin Se ada di rumah? Ada Kong Cu, sebentar akan saya sampaikan kedatangan Kong Cu, sahut tukang kebun, dan tidak berapa lama Bu Sin Se keluar dan mengajak Han Liang Jin masuk. Bu Sin Se memeriksa kaki Yap Hui Hong, kemudian ia meracik obat dan membalurkannya di paha Yap Hui Hong, kemudian paha itu dibalut dengan daun yang sudah dilulus dengan api hingga lembut dan berminyak, kemudian ia keluar. Bagaimana dengan istri saya Sin Se? Istri Kong Cu dapat disembuhkan, tapi membutuhkan waktu yang tidak singkat, setidaknya istri Kong Cu harus dirawat selama sebulan untuk menyembuhkan tulang pahanya yang remuk. Oh, baiklah kalau begitu Sin Se, dan terima kasih. Dan Kong Cu harus membaluri bagian tulang yang remuk dengan bubuk ini dan daun ini dilulus dengan api sehingga ia lembut dan berminyak. Kong Cu lakukanlah setiap pagi, dan ini obat pelancar dan pembersih darah dimakan sekali sehari, ujar Bu Sin Se, Han Liang Jin mengangguk mengerti, kemudian ia kembali membawa istrinya kembali ke penginapan. Tiga hari setelah berada di kota Si Ja Juang, dan saat Han Liang Jin turun untuk memesan makanan, ia melihat adiknya Han Wee Hoa sedang makan. Koko seru Wee Hoa dengan senyum gembira. Hoa moi, eh, lun suheng rupanya, ujar Han Liang Jin setelah melihat KHU meilun benar jente, hal tak terduga kita bertemu di sini, bagaimana jente sampai di sini? Saya awalnya ditugaskan ayah di wilayah barat, dan setelah menewaskan heksa MP aku ke wilayah utara ini untuk membantu Kim San Shin Chiampu dan istri saya, dan syukurlah aku tidak terlambat, karena Hang Moi ku temukan di luar kota sedang berhadapan dengan Choa Hiat Kui Bo dan rombongannya. Lalu bagaimana dengan Hang Chi Chi, dan dimanakah ia sekarang tanya Wee Hoa? Ia ada di atas, kalian selesaikanlah makannya dan setelah itu ke atas di kamar nomor 9, ujar Han Liang Jin, lalu ia menemui pelayan dan memesan makanan, kemudian ia kembali ke atas menemui istrinya, di kamar Hiap Hwi Hang sedang duduk di kursi sambil memadang keramain kota, dari jendela. Hang Moi, di bawah Hoa Moi dan Lun Suheng sedang makan, sebentar lagi mereka akan ke sini, oh ya, mereka dari mana, bukankah Hoa Moi ditugaskan gak kau ke wilayah timur? Nanti saja kita tanya sahut Han Liang Jin, dan tidak lama kemudian pelayan datang membawa pesanan, dan pelayan itu bersama-sama dengan Wee Hoa dan Wee Lun. Pertemuan itu amat menyenangkan, Wee Hoa memeluk kakak iparnya yang sedikit pincang, sambil Han Liang Jin dan istrinya makan, mereka bercakap-cakap. Bagaimana kamu hingga sampai ke sini Hoa Moi tanya Wee Hong? Saya dan Lun Suheng sedang mengejar Choa Hiat Kwi Bo yang menuju ke kota ini, tapi saya dengar tadi Jin Ko dan Cici sudah bertemu dengannya. Benar Hoa Moi, dan Choa Hiat Kwi Bo dan luarkannya sudah tewas di tangan Koko, tapi Hakai yang juga merupakan pentolan Hektu di wilayah ini melarikan diri. Lalu Koko dan Cici sudah berapa hari di sini? Kami sudah tiga hari di sini Hoa Moi, Cicimu menurut saran Tabib harus menjalani pengobatan setidaknya selama sebulan, selahan Liang Jin. Tidak apalah Jin Ko, yang penting Cici dapat pulih, sahut Wee Hoa lalu bagaimana rencana selanjutnya Lun Suheng tanya Han Liang Jin. H.M.H., keadaan seluruh wilayah sepertinya sudah dapat ditanggulangi, dan sebelum kita kembali ke selatan, beberapa hari ini saya akan menyisir pingiran kota ini, mana tahu antek-antek Hekai masih beroperasi. Ya, demikian pun bagus Lun Ke, eh, Suheng selab Wee Hoa terhiak karena hatinya merasa senang bahwa kekasihnya memutuskan masih menjalankan misi pembersihan, wajahnya kontan bersemu dan Han Liang Jin memandang adiknya agak heran, namun kemudian dia tersenyum. H.M.H., sepertinya perjalanan ini telah menautkan dua hati, tidak salahkan perkataan saya Suheng ah, cinta memang aromanya semerbak, terluas begitu saja oleh rasa senang dan bahagia. H.H., bagaimana rencana Suheng dalam hal ini tanya Han Liang Jin sambil melirik adiknya yang bersembunyi di pelukan istrinya saking malunya. H.M.H., tentunya aku akan melamar Hoa Moi pada suhu sekembalinya kita dari sini. H.H., aku ucapkan selamat pada Suheng dan kamu Hoa Moi, semoga sekembalinya kita dari sini, semua rencana dapat berjalan dengan baik dan lancar, ujar Han Liang Jin. Selama tiga hari K.H.U. Meilun dan Han Liang Jin menyisir keadaan dalam kota dan luar kota, sementara B.E. Hoa dan Hui Hong tinggal di penginapan, dan memang keadaan kota sudah haman dan tidak ada pergerakan dari para penjahat, Han Liang Jin dan K.H.U. Meilun kembali ke penginapan, dan saat itu keduanya menyusuri jalanan kota, mereka melihat kerumunan orang, seorang lelaki tua tergeletak dengan kepala berdarah. H.H. Kalian ini bagaimana memacu kuda kencang-kencang di dalam kota, teriak seorang lelaki tua bukan salah kami lopek, orang tua ini yang tidak lihat jalan. Kalian memang Hon Piau Kiyok berlaku sombong cerca orang tua itu kesal Lupek, jaga bicaramu, jika tidak mau kena masalah, bentak pimpinan rombongan Ya, sudahlah, mari kita bawa cut wako ini menemui Bu Sinsih Ujar orang tua itu tanpa mau berdebat lagi, dua orang pemuda mengangkat si cu yang tertabrak kuda Rombongan itu berlalu dan orang-orang pun bubar Bukankah Hon Piau Kiyok adalah milik Sukong, Jin T? Benar Lun Su Heng, mari kita ikuti orang tua yang menuju tempat Bu Sinsih, sahut Hon Liang Jin Lupek, kalau boleh tahu bagaimana kejadiannya sehingga orang tua itu tertabrak Tanya Liang Jin ini jalanan dalam kota, sudah tahu banyak orang yang lalu lalang, masih juga memacu kuda Bagaimana pendapat Lupek dengan Hon Piau Kiyok itu? Aduh, Kongcu, Hon Piau Kiyok itu memang buat kesal, kalian siapakah? Kami ini pengelana Lupek, dan kebetulan melihat kerumunan orang tadi H.M.H., beginilah nasib orang kecil, sulit untuk mendapat keadilan Kalian tahu tidak, bahwa banyak sudah orang jika berurusan dengan Hon Piau Kiyok akan dipenjarakan Para polisi dan penegak keadilan taunya hanya menjilat Hon Piau Kiyok Oh, begitukah Lupek? Benar Kongcu, jadi sebaiknya tidak berurusan dengan mereka Baiklah Lupek, kami permisi dulu, sahut Hon Liang Jin Lalu keduanya meninggalkan orang tua itu yang sedang menunggu di teras rumah Busin Se Kita mau kemana Jin? Tanya Wailun Kita ke tempat Hon Piau Kiyok untuk menegur mereka Jawab Hon Liang Jin, dan tidak lama kemudian mereka sampai di kantor Hon Piau Kiyok yang besar dan megah Para pilawasu yang berjumlah seratus lebih itu sedang sibuk membongkar muat barang Apakah kalian mau menyewa jasa pengiriman barang tanya penjaga bukan si Cu, tapi kami hendak bertemu Pangcu Pangcu sedang istirahat Kongcu, jika ada urusan boleh sampaikan pada saya, dan nanti akan aku sampaikan padanya Kalau boleh tahu siapakah namahan Pangcu? Kamu ini siapa? Mau berurusan dengan Pangcu, tapi tidak mengenal namanya? Apakah kamu hendak berniat jahat padanya setelah penjaga itu tajam? Aku tahu ini pilaw Kiyok ini adalah milik Kongkong saya di kota Bicu Jadi katakan pada Han Pangcu, nanti malam saya akan datang Saya adalah Hon Liang Jin dari kota Kaifeng, ujar Liang Jin, lalu keduanya berbalik Penjaga itu segera masuk ke dalam kantor Ada apa itu tadi? Tanya lelaki yang menjadi wakil Han Pangcu Dua orang itu hendak menemui Pangcu, tuaku Memangnya siapa mereka? Sepertinya mereka adalah saudara Pangcu, karena salah seorang dari mereka mengaku cucu dari Chiampu di kota Bicu, dan nanti malam mereka akan datang lagi Sudah, biar aku saja nanti yang melaporkan pada Pangcu Baik, tuaku, sahut penjaga itu dan segera keluar dari kantor Piyo Kiyok Malam harinya Han Liang Jin dan KHU Meilun datang lagi ke Hon sama dengan Piyo Kiyok Penjaga yang tadi menanyai mereka datang mendekat Bagaimana si cu, apakah Han Pangcu sudah dapat kami temui? Kalian tidak boleh masuk, dan Pangcu memesankan untuk menyuruh kalian kembali saja, dan tidak mau berurusan dengan kalian Bagaimana menurut Mulun Suheng? Kita tidak diterima, Jin T, jadi sebaiknya kita kembali saja Tapi kerabat ini telah berlaku sewenang-wenang, jadi harus ditegur Jika demikian, panggillah kerabat itu baik-baik sahut KHU Meilun Han Si Chu niat bertemu dan bicara baik-baik, tapi kenapa tamu datang ditampik? Hal apa yang membuat kerabat tidak mau bertemu walau sedetik? Seruhan Liang Jin dengan pengerahan Sin Kang, sehingga suara itu bergema di seluruh komplek rumah Bangsat apa kamu tidak mengerti kata-kata sehingga harus saya hajar bentak Han Buseng yang tiba-tiba keluar dari dalam rumah Melihat yang datang lelaki berumur 37 tahun? Aku datang memang untuk menegur keras akan sikap sombong Han Piao Kiok dan anggap remeh semua orang, sahut Han Liang Jin Ayahmu saja tak akan bicara seperti itu padaku, kurang hajar bentak Han Buseng marah Jika kamu merasa dituakan dengan mengatakan hal seperti itu padaku, maka berlakulah sebagai orang tua, dan jangan kekanak-kanakan Jahanam betul anak ini bentak Han Buseng dan langsung menyerang dengan kekuatan penuh Ia tahu benar lawannya ini memiliki isi yang tidak boleh dipandang ringan Ini adalah keponakannya yang tentunya mewarisi ilmu saudara seayahnya yang tidak dipungkiri lagi kehebatannya Jurus-jurus sakti dalam rangkaian ilmu naga sastra dikerahkan dengan hebat Han Liang Jin melayani dengan tenang Dia tahu benar bahwa ilmu warisan kongkongnya ini adalah ilmu pilihan dan raja ilmu silat selama ratusan tahun Walau ilmu ini tidak diwarisi ayahnya, namun ayahnya sangat mengenal ilmu tingkat ke-8 rangkaian ilmu ini Jadi sedikit banyaknya ia mengenal dasar-dasar ilmu yang dihadapinya saat ini Dengan jurus Bun Li Hoat mengimbangi jurus orang yang menjadi pamannya ini Pertarungan itu ditonton para piwa wasu Pertempuran tingkat tinggi yang luar biasa dan mengagumkan bagi orang yang menyaksikan Kahu Ilun juga merasa tercengang dengan kehebatan ilmu yang dikeluarkan saudara seayah dari suhaunya ini Gerakannya mengandung keindahan dan kokoh Pertarungan itu laksana dua naga yang sedang bertarung 200 jurus sudah berlalu Hal ini membuat Han buseng gemas dan marah Sehingga ia mencabut pedangnya Dan ilmu pedang yang tidak menemui tanding itu pun dikerahkan Kali ini Han Liang Jin harus meningkatkan kadar Sin Kang dan Gin Kangnya Sehingga ilmu Bun Li Hoat makin hebat Sebenarnya jika dari awal Han Liang Jin mengerahkan Bun Sian Sin Kang Pamannya ini pasti keteter di bawah 100 jurus Demikian juga jika Han Liang Jin mengerahkan Bun Ing Hong Sudah pasti pamannya ini kewalahan Namun Han Liang Jin tidak melakukannya Karena ia hanya ingin menegur pamannya ini Bukan untuk menjelekai Dan kini ilmu pedang luar biasa ini dikeluarkan Maka ia harus jauh lebih kuat dan cepat dari pamannya ini Dengan kibasan kipasnya Han Liang Jin mementalkan serangan yang tidak diilakan Dan bergerak cepat sambil mendesak Han buseng Melihat ilmu yang sama juga yang dikeluarkan Han Liang Jin Namun kali ini luar biasa cepat Sehingga membuat dia kehilangan lawan Dan kadang jemarinya kesemutan Karena pedangnya terpental dihantam tenaga sakti Semua kemampuannya telah dikeluarkan Namun ilmu pedang luar biasa ini kalah kuat Dan kalah cepat dibanding gerakan Han Liang Jin Tahulah Han buseng Jika keponakannya ini mau Dia ini sudah kalah sejak dari tadi Lalu Han buseng berhenti dengan nafas ngos-ngosan Apakah kamu mau menghinaku dengan mengalah menghadapiku? Terpaksa aku mengalah Karena ingat engkau adalah orang tua bagiku Dan bukankah aku akan engkau dicaci kurang ajar Jika aku mengalahkanmu? Bangsat, bicaramu tidak ada sopan sedikitpun Hanya makian yang keluar dari mulutmu padaku Bagaimana aku harus bersopan? Aku adalah paman mu tau bentak Han buseng Nah, paman, maafkan anak jika berlaku tidak sopan Ujar Han Liang Jin sambil berlutut KHU Meilun pun ikut berlutut Huh, kenapa kalian kesini? Paman sikap para piausu menganggap penteng pada warga Dan saya dengar juga sari warga bahwa paman sering menelantarkan keadilan warga di mata hukum Sikap itu sungguh tidak baik paman Lancing benar kamu Jadi maksudmu datang kesini untuk menegur sikapku Benar paman, soal lancang tidaknya kita tilik pada benar salahnya Tidak ada kejanggalan yang mudah menunjukkan kebenaran pada yang tua Apa yang kulakukan tidak usah kamu ikut campur Dan aku tidak butuh nasihat dari mulutmu yang banyak bacot itu Aku tidak tahu kenapa paman sangat membenci saya Ataupun mungkin keluarga saya Tapi sikap paman telah banyak menganiaya orang lemah Maka lebih daripada patut aku harus mengingatkan paman Tentang hal yang menyangkut orang banyak ini Kamu mau apa dengan kul yang jin bentak Han Buseng? Dengan terpaksa aku harus menghajar paman Jika tidak bisa diajak bicara baik-baik Anak Jahanam, berani kamu padaku bentak Han Buseng kesal dan marah Plak, ih, plak, ih, HGH Hon Liang Jin dengan luar biasa cepat telah menampar kedua pipi Hon Liang Jin Maaf paman, paman terlalu memaksa saya Ujar Hon Liang Jin, Han Buseng meringis kesakitan Kedua pipinya bengkak membiru, hatinya sangat marah dan malu Sehingga ia tidak bisa berkata-kata Cukuplah hari ini, paman, aku masih berada di sini Untuk melihat sepak terjang paman dan para piawusu Ujar Hon Liang Jin, lalu ia melangkah pergi dan diikuti oleh KHU Meilun Dengan hati mengkal Han Buseng masuk kembali ke dalam Para piawusu bubar sambil berbisik-bisik Bagaimana pertemuan KOKO dengan Pangcu Hon Piau Kiok Dan siapakah pangcunya KOKO Pangcu adalah paman kita Mungkin yang bungsu dari keluarga kita di Bicu Berarti Bu Seng Siok, Jin Ko Itukah nama paman kita itu aku tidak ingat namanya Benar, jika menurut KOKO, yang di sini itu yang bungsu Lalu apa yang terjadi terpaksa aku menamparnya dua kali Aih, kenapa sampai demikian, KOKO? Seng Siok ini tidak bisa diajak bicara baik-baik Dari mulutnya hanya makian saja yang keluar HMH, sudahlah Jin Tae Semoga saja mentalnya terpukul dengan apa yang kamu lakukan Sehingga ia bisa merubah sikap Semoga saja Lun Suheng, sahut Hon Liang Jin Kemudian KHU Meilun masuk ke dalam kamarnya Begitu Juga dengan Hon Liang Jin, dan merekap pun istirahat Dan keesokan harinya, Han Bu E Hoa dan KHU Meilun berpisah dengan Hon Liang Jin dan istri Keduanya hendak kembali ke selatan Hat-hatilah di jalan Lun Suheng Dan kami akan segera menyusul, setelah Hang Bu I pulih Baik Jin Tae, kalian juga hati-hatilah Semoga Moe Soso cepat sembuh Sahut KHU Meilun Bu E Hoa berpamitan pada kakak iparnya Mukanya bersemu merah keluar dari kamar Karena digodain habis oleh Yap Hui Hong Kong Chia Kok pagi itu sangat cerah Di belakang bangunan nampak Hon Kwe Yong dan kedua adiknya sedang bersiulian Sudah lebih dua tahun mereka mendawamkan siulian tersebut Yang jadi penunjuk siulian ini adalah Hon Gun Leong yang berumur 21 tahun Ia sendiri sudah mencapai tingkat sempurna Dan selama dua tahun itu, Kwe Yong dan Oke Leong merasakan Sin Kang mereka mulai berlipat ganda Artinya seperti Gasin Kang ajaran Anggan Kwe I sudah mereka kuasai Demikian juga Ginkangnya Menjelang sore hari lembah merah kedatangan tamu Tamu itu adalah Hon Fe Ilun Anda ini siapa tanya penjaga dengan ketus Saya Hon Fe Ilun Sicu Dan siapakah penghuni rumah ini apa urusan denganmu menanyakan penghuni rumah? Kenapa lagakmu seperti itu Sicu? Apakah majikanmu yang menyuruh seperti itu sialan? Enya kamu dari sini, sebelum kamu dihabisi majikan saya Agui siapa yang datang mengacau seru suara seorang wanita yang tiba-tiba keluar Han Fe Ilun menatap wanita itu Selamat berjumpa lagi siang emo Jadi kamukah penghuni rumah ini? Ternyata siau tai hap yang datang Ada apa kamu datang kesini? Siapa yang datang cing moi? Siau tai hap selah suara lelaki tua bermata buta benar kuiko Apa yang harus kita lakukan padanya? Kenapa kamu datang kesini siau tai hap tanya tan kuwi? Saya hendak menyelidiki tempat ini Karena kabar yang yang saya dengar Rencana makar hektu dibicarakan disini Hehehe, memang benar siau tai hap Lalu kamu mau apa setelah memastikannya Jadi apakah makar ini ide pemikiranmu Anggan kau ii? Boleh dikatakan begitu Dan tidak lama lagi kamu akan tewas siau tai hap Urusan mati dan hidup Bukan urusanmu Anggan kau ii Jadi janganlah sesumbar Hehehe, hehehe, kuan akui bahwa kamu memang berani siau tai hap Tapi kali ini kamu seperti ular mendatangi penggebuk Siapakah yang datang suhu selah hon gun leong yang muncul Tiba-tiba Hehehe, hehehe, leong ji Musuh kita telah datang Maka coba kamu gebuk Baik suhu Bersiaplah menghadapi kematiamu siau tai hap Sebentar dulu hon gun leong Siang emol benarkah ini anakmu dengan ayahku? Hihihi, benar sekali siau tai hap Hanya itukah yang ingin kamu ketahui sebelum kematianmu datang? Benar, nah, mulailah leong te Aku sudah siap Sahut hon fe ilun Bergetar juga hati hon bun leong melihat ketenangan dan kewibaan orang yang menjadi saudara tertuanya ini Lalu dia pun menyerang dengan ilmu bun leong hoat warisan ayahnya Melihat gerakan itu Hon fe ilun mengerahkan bun leong hoat Dan pertarungan luar biasa dasyat pun terjadi Keduanya sama-sama kuat dan cepat Benturan tenaga sakti membuat hangar bingar tempat itu Dengan cepat seratus jurus telah berlangsung dan malam pun sudah tiba Lembah itu bergetar karena hebatnya pertarungan tingkat tinggi itu Tan kui mengerakkan kepalanya untuk mengukiti jalannya pertandingan Sementara li cing sudah merasa pusing tidak sanggup menatap lama-lama pertarungan hebat itu Hon fe ilun merasa bahwa adiknya ini sangat luar biasa Dan memang kali ini dia benar-benar bertemu lawan yang seimbang Untungnya hon fe ilun mengetahui gerak dasar ilmu dari hon bun leong Hanya inilah menjadi keuntungan bagi hon fe ilun di samping pengalaman tempur yang lebih banyak Dan itu sudah lebih dari cukup untuk mengintai peluang Dan setelah seratus jurus lagi berlalu Hon fe ilun merubah gerakannya dengan mengerahkan ilmu ciptaannya Bun Sian Min Ling Chi Jari titah dewa sastra Dan sungguh luar biasa akibatnya Baru saja sepuluh jurus Hon bun leong terdesak hebat Tuk, tuk, hoat, dua totolan jari hon fe ilun bersarang di pundak dan dada kiri hon bun leong Hon bun leong bersalto menjauh Dan hon fe ilun tidak mengejar bahkan berhenti untuk memberikan nafas pada adiknya Wajah hon bun leong pucat pias Rongga dadanya sedikit terguncang Merasakan hal itu tan kui jadi marah Serang lagi leong ji perintahnya sambil memukul dengan kekuatan sin keng penuh Hon fe ilun mengelak dan mengejar tan kui Tan kui kelabakan Karena perkiraannya meleset Tan kui memperkirakan hon fe ilun akan mengadu sin keng dengannya Sehingga mudah bagi hon bun leong merobohkannya Karena sedikit banyaknya adu sin keng itu jika terjadi akan melemahkan kedudukan hon fe ilun Tapi serangan bukan saja dilakan Bahkan ia menjadi sasaran serangan dasyat hon fe ilun Ia mencoba mengelak dan dan menangkis Tapi hanya enam gebrakan Tuk, krok, neg, tuk, tuk, ilmu bun si an min linci kembali menunjukkan kehebatannya Tan kui ambruk tewas seketika Pelipisnya kena totol Bawah dagunya tembus dihantam dua jari hon fe ilun Dan tidak hanya, totolan ketiga menghantam dada kiri meremukan jantungnya Dan disusul totolan keempat menghantam bawah perutnya Han bun leong dan siang emo bkwi terpana melihat tan kui ambruk tewas Memang perhitungan beng cu kosen ini luar biasa Dia dapat membaca pemikiran tan kui yang memancingnya Karena memang dia akan tewas di tangan hon bun leong Jika ia memapaki sin keng tan kui yang ia tahu seimbang Dengan mengelak dan menyerang dengan cepat Dan beberapa detik itu membuat ran kui terkejut dan lengah Dan keadaan itu menjadi peluang baik bagi hon fe ilun Ilmu ciptaannya yang luar biasa adalah inti sari dari ilmu bun leong hoa tingkat kedelapan Yakni mingling xiai bun xian Dewa sastra menulis ditah Yang dipadu dengan inti in hua bun pit Pena sastra melukis mega Warisan suhunya lem xian Dan hon fe ilun yakin bahwa bun leong tidak akan memukulnya jika ia bertarung jarak dekat dengan tan kui Dan perkiraannya tepat dengan hasil gemilang Sehingga tan kui tewas dalam tujuh gebrakan Leong te, suhumu sudah tewas Apakah kamu bersikeras melawanku? H.M.H. Kali ini kamu menang siuau tai hap Tapi tunggulah selama tiga tahun lagi Saya akan datang untuk menagih nyawamu Siang emu, kenapa kalian meracuni hati bun leong Tanya hon fe ilun dengan mati berkilat menatap licing Itu bukan urusanmu siu tai hap Sudah jama hektu dan pektu tidak seirama Kenapa kamu masih bertanya? Apakah kamu demikian pengecut sehingga mengabaikan tantanganku? Siuau tai hap selahan bun leong Kamu tidak mengerti apa yang kamu lakukan leong te Siasialah kamu sebagai manusia Tapi tidak punya pikiran untuk menimbang Aku tidak butuh khotbahmu Siuau tai hap Katakan saja jika kamu tidak berani menjawab tantangan saya Dan bunuhlah saya sekarang Dengan sikapmu yang congkak dan kata-katamu yang culas Ingin memancing kemarahanku Kamu tidak akan berhasil leong te Sebaliknya aku kasihan padamu Aku ini adalah saudara tuamu Walau bagaimanapun kamu ingkari dengan menantang-nantangku Dan kamu siang emau Betapa aku ingin menghormatimu dengan kenyataan ini Tapi dengan kenyataan ini pula Engkau memang telah menunjukkan kerendahan martabatmu Hihihi Apa kamu hendak berkhotbah di depan kami Siu tai hap Atau bagaimana Dia pandai sekali menyembunyikan kemarahannya ibu Dengan melepaskan kekesalannya dengan kata-kata Hihihi Dua kerabat durjana tidak tahu diri Diberi hati tidak intropeksi Inilah hasil binaan ibu yang tidak berbudi Anaknya bangga dibodoh-bodohi Selah suara melantunkan syair Dan Hon Sian Hui sudah berdiri di samping Hon Fe Ilun Bagaimana kabar Lunko? Koko, baik-baik saja Hoi Moi Apa tugas yang keberikan telah kamu selesaikan Sehingga datang kes ini? Sudah Lunko dan anteknya kerabat durjana ini sudah tewas Mana lagi dua temanmu yang sudah dipersiapkan Melawan Lunko Sahut Sian Hui Dan matanya menatap tajam pada Hon Gun Leong Apakah maksudmu Wimoi? Lunko, untuk menewaskanmu Di samping orang bebal ini Masih ada dua orang lagi Kenapa keduanya tidak muncul Heh saudaraku yang bebal Mana dua kawanmu? Tubuh Hon Gun Leong menggigil karena Sanking marahnya Melihat wanita muda yang baru datang ini menyebutnya bebal Sialan, jangan mengumbar bacot di depanku Hihihi, kamu ini siapa apa Kamu begitu pengecutnya sehingga tidak mau mengakui Bahwa kamu akan mengeroyok Lunko Tiga tahun akan datang Halah, ternyata kamu tidak hanya bebal Tapi juga sangat pengecut Bangsat memang benar kami akan mengeroyoknya Apakah dia berani menghadapi kami? Hihihi, orang pengecut kok mengagulkan keberanian Apakah kamu tidak malu? Kira kamu menantang sudah menunjukkan betapa pengecutnya dirimu Mari Lunko, sebal aku melihat kerabat durjana yang pengecut tidak ketulungan ini Heh, nona aku menantangmu satu lawan satu Berani? Hihihi, memalukan kerabat yang tidak tahu diri ini Aku ini perempuan dan termasuk keluargamu yang paling bungsu Di samping pengecut, kamu juga tidak tahu malu ya Jangan banyak bacot, ayo kita bertarung Sudahlah Wi Moi, mari kita tinggalkan tempat ini Selahan Fe Ilun sambil menarik tangan adiknya Han Gun Leong menghentak kaki saking marahnya Air matanya berderai karena merasa terhina Entah bagaimana kata-kata Sian Hui yang demikian pedas membuat hatinya diremas-remas berdarah Sepertinya, kamu mendengar apa yang kami bicarakan Hui Moi Benar Lunko, saya sampai saat Lunko mendesak kakek itu Dan mendengar semua pembicaraan Lunko dengan mereka Pantas, kalau begitu, sahut Han Fe Ilun Lalu mereka menancap gas dan berlomba, perjalanan kembali Ke Kaifeng dilakukan Han Fe Ilun dengan cepat Tidak seperti ketika berangkat, perjalanannya santai Karena dia sering singgah di tiap kota dan desa yang dilaluinya Kadang sampai sebulan dia menetap di satu kota untuk melihat keadaan Bahkan tidak jarang, para pendekar yang bertemu dengannya mengajak ia untuk singgah beberapa hari Ketika mereka sampai di kota Kaifeng, Bui E Hoa sudah dua minggu sampai Tiga hari kemudian Hari kemudian Han Li Nak Jin bersama menantunya tiba Dan yang paling mengembirakan dua minggu kemudian Kahu Me Ilun dan kedua orang tuanya datang ke Kaifeng untuk melamar Han Bui E Hoa Jalinan itu disambut baik oleh Han Fe Ilun dan keluarga Dan sebulan kemudian pernikahan Kahu Me Ilun dan Bui E Hoa dilaksanakan Kota Kaifeng kembali dibanjiri kalangan Kangowu untuk menghadiri pesta pernikahan Putri Seng Beng Cu Dan tentunya yang paling bahagia adalah kedua mempelai Bui E Hoa dengan wajah bersemu merah baring di atas ranjang Numal hatinya merasa berdebar saat suaminya tersayang mendekati dirinya dengan berjuta hasrat Kahu Me Ilun tidak dapat melukiskan betapa bahagia dirinya Luar biasa besar anugerah Tian yang diperolehnya Dia cinta dan dicintai istrinya yang merupakan gadis pilihan yang tak berbercacat lahir dan batin Dengan hati bergetar ia merabah dan mempelai istrinya yang bersemu merah Namun malam pengantin tidak membutuhkan waktu lama untuk mengikuti irama Perlahan tapi pasti gairah dan sayang itu berpadu melantun sesuai ritme nafas yang berhembus Mengalir tanpa halangan Yang ada hanya nikmat luar biasa Lelah yang membahagiakan tidak terlukiskan Tamat Lanjutan Kongciak Kok Bisiucai Sastawan Cantik dari Lembah Merak Selamat menikmati